Eh, kakek, bagaimana mungkin kau dibandingkan dengan Susue? Song Yucun berkata dengan suara gemetar, suaranya penuh dengan harapan. Song yang berkata tanpa daya, Susue masih muda dan tak terkalahkan, dan dia telah membangkitkan tubuh Phoenix Ungu. Aku bukan tandingannya. Song Yucun putus asa. Bukankah itu berarti Long Chen lebih kuat dari kakeknya? Jika demikian, bagaimana dia berani menyinggung Long Chen di masa depan? Selain itu, Long Chen akan menjadi murid Yesuan. Baik dari segi status maupun identitas, Long Chen jauh lebih unggul daripada Song Yucun. Pada saat ini, Song Yucun dengan sedih merasa bahwa pemuda yang meremehkan yang berdiri di atas panggung itu seperti gunung yang tidak akan pernah bisa dilampauinya dalam hidupnya. Ayo kembali dan berkultivasi. Song yang tampak menua dalam sekejap. Baiklah, Song Yucun menganggup tanpa ekspresi. Mereka keluar dari kerumunan yang bersorak dengan susah payah. Di atas panggung. Bahkan Yesuan, yang sangat mengenal Long Chen, pun terkejut. Dia tidak menggunakan jurus itu, dia mengalahkan susue dengan kekuatannya sendiri. Mata Yesuan dipenuhi kekaguman. Dia merasa dibandingkan dengan pertama kali mereka bertemu, kekuatan Long Chen jauh lebih kuat. Yesuan, yang berdiri di sampingnya, memasang ekspresi memuji di wajahnya. Pemuda ini adalah seorang jenius yang luar biasa. Dia mungkin sedikit lambat dalam kultifasinya, tetapi dalam aspek lain, keterampilan bertarungnya, tekadnya, dan pengalamannya, dia adalah yang terbaik. Bahkan Yesuan, yang berada di level kelima alam bela diri dewa, seorang kultifator kesengsaraan angin api guntur, memuji Long Chen. Jelas bahwa penampilan Long Chen hari ini telah memenangkan hati semua orang. Tiba-tiba, pedang ilahi darah mengambang di tangan Yesuan bergerak dengan sendirinya. Dengan suara mendengung, floating blood berubah menjadi cahaya darah dan terbang ke tangan Long Chen. Ketika Long Chen meraih floating blood, floating blood mengeluarkan suara mendengung. Dapat dilihat betapa pedang ini menyukai aura Long Chen. Dari tubuh floating blood, Long Chen merasakan semacam energi dingin dan tajam. Ini adalah semacam niat membunuh yang berdarah. Dengan mengandalkan jiwa pedang yin yang milik Long Chen, ia mampu mengeluarkan kekuatan pedang ilahi floating blood dan meledak dengan kekuatan membunuh 10 kali lipat. Dengan pedang dewa mengapungkan darah, pedang ki yang tajam menyembur ke segala arah. Itu bahkan lebih mengerikan daripada Raja Hades mematahkan pangkat. Pedang ki berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya melesat di sekitar Long Chen, menyebabkan kulit kepala semua orang mati rasa. Sisik berwarna merah darah, mata sedingin es, dan pedang berwarna merah darah. Pada saat ini, Long Chen seperti dewa kematian. Raja pembantaian. Tidak seorang pun mengganggu Long Chen. Long Chen menanamkan jiwa pedang yin yang ke dalam darah mengambang. Darah mengambang, darah mengambang, darah mengambang, ini adalah wilayah niat pedang. Jiwa pedang emas itu sangat yang, sedangkan jiwa pedang hitam itu sangat yin dan dingin. Jiwa pedang berbentuk naga itu terbelah menjadi dua dan memasuki darah terapung. Mereka tidak mengubah warna merah darah darah terapung. Sebaliknya, mereka meninggalkan dua tanda berbentuk naga yang saling terkait pada bilah merah darah itu. Satu berwarna emas, satu berwarna hitam. Seketika, darah terapung berdengung. Baik dalam hal kekuatan maupun kekuatan, itu telah meningkat pesat. Setelah diresapi oleh jiwa pedang berbentuk naga milik Long Chen, darah terapung tampaknya telah memperoleh spiritualitas. Niat membunuhnya terungkap dan menjadi semakin mengerikan. Baru saat itulah Long Chen menyimpan floating blood. Setelah dia mempelajari malapetaka pembunuhan klan Ye, kekuatan Long Chen akan meningkat pesat saat dia menggunakan darah mengambang. Melihat Yesuan di panggung tinggi, Long Chen tersenyum. Pada saat ini, sang juri akhirnya bereaksi dan mengumumkan dengan penuh semangat. Sekarang, saya akan mengumumkan bahwa juara kompetisi ini adalah Long Chen. Ia telah memperoleh pengakuan atas pedang suci tingkat tiga, floating blood. Pada saat yang sama, ia akan menjadi penguasa kota kita yang terkuat dan tercantuk, murid langsung Yesuan. Tepuk tangan itu bagaikan gelombang pasang yang bergulung-gulung. Yesuan mengetuk tanah dengan ujung kakinya pelan-pelan. Ia tampak seperti Dewi yang sedang bermimpi saat berjalan turun dari panggung. Gaun umumnya berkibar tertiup angin. Wanita yang tak tertandingi ini, yang tampak seperti baru saja keluar dari legenda, berdiri di depan Long Chen. Ada senyum damai di wajahnya yang cantik, dan matanya dipenuhi dengan pujian dan kepuasan terhadap Long Chen. Selamat. Mulai hari ini, kau akan menjadi satu-satunya muridku, Yesuan. Long Chen buru-buru berlutut di tanah. Dia pasti harus memberi hormat kepada guru terhormat ini. Karena guru terhormat ini dapat membantunya, tidak masalah jika dia memanggilnya guru terhormat. Ada banyak manfaatnya. Kedua saudara perempuan dari klan Ye memberinya perasaan yang sangat baik. Long Chen memberi salam pada Tuan. Suara Long Chen bisa didengar oleh semua orang. Dengan ini, hubungan guru murid terjalin. Gelombang tepuk tangan kembali menyapu tempat itu dan tidak berhenti untuk waktu yang lama. Setelah 20 hari berturut-turut kompetisi bela diri, semua orang lelah. Sekarang setelah hasil akhirnya keluar, semua orang harus bubar. Ya, semuanya sudah berakhir. Jika itu adalah kepala kota yang lain, dia mungkin akan mengadakan perjamuan selama 3 hari 3 malam, tetapi Ye Suan tidak akan melakukan itu. Kepribadiannya sebagian besar pendiam dan acuh-ta'acuh, suasana yang ramai seperti itu sama sekali tidak cocok untuknya. Orang-orang di City Lords Mansion mulai menjaga ketertiban keberangkatan. Rincian kompetisi seni bela diri ini akan disebarkan ke telinga banyak orang melalui mulut orang-orang ini. Orang yang paling banyak dibicarakan tidak diragukan lagi adalah Long Chen. Saudara yang baik, Ye Suan sudah lama tidak merasa asing dengan Long Chen. Setelah berpelukan erat, Ye Suan tertawa dan berkata, mulai hari ini, kamu harus memanggilku Paman. Chen-Chen kecil, cepatlah dan panggil aku Paman. Long Chen meninjunya dan berkata sambil tersenyum, kita lakukan saja urusan kita sendiri. Itu bukan urusanmu. Pada saat ini, semua orang sudah pergi. Ye Suan berjalan di depan Sumo. Melihat Sumo masih tersenyum, Ye Suan sedikit rileks dan berkata, aku benar-benar minta maaf kali ini. Aku tidak bisa mengendalikan situasi setelah itu. Jangan begitu. Aku lihat penglihatanmu bagus. Itu bukan urusanmu. Lagi pula, Long Chen memang punya beberapa kelebihan dalam hal bertarung. Jika kau mengajarinya dengan baik, dia akan punya kesempatan untuk menjadi prajurit yang kuat di masa depan. Sumo berkata sambil tersenyum, seolah-olah dia tidak terlalu peduli tentang hal itu. Tapi, cedera Su Sui. Aku sudah menyuruhnya minum pil obat yang kubuat. Dia akan pulih dalam tiga hari. Kau tidak perlu khawatir lagi padanya. Anak ini selalu menganggap dirinya hebat. Kali ini, dia sedikit menderita. Itu akan membantunya. Kompetisi baru saja berakhir. Kau masih punya banyak hal yang harus diurus. Aku akan kembali dulu. Sumo berdiri dan membantu Yesuan mengangkat rambut panjangnya dan meletakkannya di belakang telinganya. Tindakan ini membuat Yesuan sedikit tersipu. An, Yesuan mengangguk ringan. Mereka berdua telah bersama sejak lama. Banyak hal telah menjadi hal yang wajar. Sumo segera pergi bersama para kapten pasukan dunia bawah. Dugu Jun dapat mengurus sisanya. Yesuan membawa Longchen, Yesuan, dan yang lainnya kembali ke Istana Kastelan. Longchen telah resmi menjadi murid Yesuan. Banyak berita telah menyebar ke Istana Kastelan. Sekarang, ketika para prajurit Istana Kastelan melihat Longchen, mereka akan memanggilnya Tuan Muda. Tujuan awal Longchen datang ke sini adalah medan Perang Neter. Dia tidak menyangka akan tinggal di Istana Kastelan. Setelah pertarungan dengan Susue, dia menyadari bahwa dia memiliki banyak kekurangan. Cedera Yesuan belum pulih, jadi Longchen tidak berencana untuk pergi ke medan Perang Neter untuk sementara waktu. Dia baru saja menemukan master yang murah. Dia harus mendapatkan beberapa keuntungan terlebih dahulu. Di dalam rumah Tuan Kota, setelah Yesuan memberitahu Longchen tentang hal-hal yang perlu diperhatikannya, dia mengeluarkan batu merah kecil dari cincin sumerunya dan berkata, pembantaian bencana ini adalah keterampilan ilahi peringkat ketiga yang paling terkenal dari klan Yekita. Itu ada di dalam, batu pembantaian bencana ini. Apakah kamu bisa mempelajarinya atau tidak, itu semua tergantung padamu. Dengan menggunakan Drifting Blood dan Killing Kalamiti ini, selama kamu memiliki cukup truyuan, kekuatan bertarung dan daya bunuhmu akan meningkat pesat. Meskipun ini adalah keterampilan Dewa Tingkat Tiga, bukan tidak mungkin keterampilan ini akan meledak dengan kekuatan keterampilan Dewa Tingkat Empat. Longchen tidak banyak bicara. Dia akan membalas kebaikan orang lain dengan tindakannya. Terima kasih. Tidak perlu. Kau sendiri yang memperjuangkannya. Adikku memiliki hubungan yang baik denganmu, dan kau adalah temannya. Belum lagi kau adalah muridku, hanya berdasarkan hubunganmu dengan adikku, aku akan menjagamu dengan baik. Di masa depan, tidak akan ada yang berani menyentuhmu di kota penguasa hantu. Dengan kata-kata Yesuan, Longchen merasa lega. Apa rencanamu selanjutnya? Tanya Yesuan. Saya akan fokus berlatih Killing Kalamiti untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, saya akan mengkonsolidasikan kultivasi saya dan mencoba mencapai Gat Marsial Realem sesegera mungkin, kata Longchen. Yesuan menganggup puas dan berkata, jika kamu memiliki pertanyaan atau membutuhkan rekan tanding, aku akan mengaturnya untukmu. Cedera saudaraku belum pulih. Ku rasa dia ingin pergi ke Medan Perang Neter. Ku rasa kamu adalah orang yang tidak bisa tinggal diam. Kamu bisa pergi bersamanya. Apakah kamu tidak takut seseorang akan mencoba membunuhnya lagi? Tanya Longchen. Pada saat itu, aku akan meminta kakek dugu untuk mengikutimu. Jangan katakan padanya bahwa kakek dugu adalah seorang pendekar di tingkat ketiga alam bela diri dewa. Dengan perlindungannya, aku akan jauh lebih lega. Terlebih lagi, kali ini, aku pasti akan menemukan pembunuhnya. Jika kau punya berita, kau bisa memberitahuku. Memikirkan pembunuh ini, Yesuan merasa sakit kepala. Meskipun dia memiliki temperamen yang baik, seseorang telah menyentuh saudaranya. Dia tidak bisa membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Menurutku, Sumo adalah orang yang kamu cari. Lagi pula, di seluruh kota roh, hanya dia yang memiliki kekuatan dan keberanian. Longchen tiba-tiba mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Mustahil. Yesuan terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah bersamanya selama bertahun-tahun. Dia bukan orang seperti itu. Ditambah lagi, dia tidak punya alasan untuk menyerang saudaraku. Longchen, bagaimana kau bisa berpikir seperti itu? Longchen tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, aku hanya bercanda. Baiklah, aku akan kembali berlatih sekarang. Jika saatnya tiba, aku akan pergi ke medan perang Neter bersama Yesuan. Rahasia Neter Blood River masih menunggu untuk diketahui Longchen. Setelah berbicara, Longchen pergi. Melihat punggung Longchen, wajah Yesuan menjadi serius. Sumo, oh Sumo, bahkan dia mencurigaimu. Mungkinkah itu benar-benar kamu? Tapi, mengapa dia melakukan ini? 952. Sekitar setengah bulan kemudian, panasnya kompetisi bela diri perlahan meredah. Namun, Longchen, pemuda yang tangguh dan gila, selamanya terukir di hati orang-orang. Sekarang, ketika orang-orang membicarakan apa yang terjadi hari itu, mereka masih sangat senang membicarakannya. Longchen adalah orang pertama dalam sejarah yang mampu mengalahkan seorang ahli di alam bela diri dewa dengan kekuatan alam bela diri langit di depan begitu banyak orang. Ia menjadi murid pribadi sang tuan kota yang tampan, yang juga merupakan apa yang diharapkan semua orang. Sekarang, di hati orang-orang, posisi Longchen hampir sama dengan Yesuan. Mereka berdua adalah pemuda berbakat di bawah Yesuan. Meskipun Yesuan adalah saudara laki-laki dari tuan kota yang tampan, ada perbedaan usia yang besar di antara mereka. Ketika panasnya kompetisi bela diri berangsur-angsur meredah, luka-luka Susue akhirnya pulih. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Sumo setelah pemulihannya. Di istana tinta ungu yang luas dan lapang ini, hanya Sumo dan Susue yang berdiri di sini. Dibandingkan sebelumnya, Susue jauh lebih terkendali. Wajahnya penuh rasa bersalah. Dia berlutut di depan Sumo dan berkata, Jendral Mo, kali ini salahku. Aku terlalu ceroboh, jadi lawan memanfaatkanku dan membuatmu kehilangan muka. Susue pantas mati. Sumo menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ia melambaikan tangannya dengan lembut, dan Susue berada di bawah kendalinya. Ia ditarik ke arah Sumo. Setelah beberapa saat, Susue sudah duduk di pangkuan Sumo. Hem, gelombang. Susue mengerang dan jatuh ke pelukan Sumo. Matanya penuh air mata. Pemuda bernama Longchen itu, meskipun tingkat kultifasinya tidak tinggi, dia adalah pendekar pedang tingkat tinggi. Dia juga memiliki banyak trik tersembunyi. Yang lebih penting, dia memiliki temperamen yang ulet. Kau tidak dapat dibandingkan dengannya. Orang seperti ini pasti telah berjuang keras dari bawah. Pertempuran yang telah dialami ribuan kali lebih banyak darimu. Wajar jika kau kalah darinya, jadi jangan salahkan dirimu sendiri. Oke, Susue menganggup patuh dan berkata, meski begitu, aku tetap tidak akan melepaskannya. Lain kali kita bertemu, jika ada kesempatan, aku pasti akan segera mengakhiri pertempuran ini dan membunuhnya. Jangan khawatir. Kompetisi bela diri telah menjadi bumerang. Jika kita melakukan sesuatu dalam waktu singkat, Yesuan mungkin akan benar-benar curiga. Kita harus bersembunyi untuk sementara waktu. Aku telah bekerja keras untuk Leontine Giotrata Merah selama ratusan tahun. Sedikit lagi tidak akan membuat perbedaan. Apakah kita akan bersembunyi? Mata Susue dipenuhi dengan kengganan. Sumo tidak hanya tidak menyalahkannya, tetapi dia benar-benar peduli padanya. Itu menyentuh hati Susue. Tiba-tiba, matanya berbinar, dan dia menggertakkan giginya saat dia membuat keputusan. General Mo, saat aku sedang menjalankan misi, aku kebetulan mendapatkan sejenis pil. Kurasa kau seharusnya bisa menggunakannya, Susue tiba-tiba berkata dengan berani. Ada apa? Sumo penasaran dan bertanya. Susue mengeluarkan sebuah kotak yang mengeluarkan kabut merah muda dari cincin penyimpanannya. Tiba-tiba, suasana yang mempesona memenuhi sekelilingnya, menyebabkan Sumo dan Susue menjadi gelisah. Mereka merasakan tubuh mereka menjadi sangat panas. Hasrat itu muncul entah dari mana. Tanpa peringatan apapun, tubuh panas dipelukannya membuat tubuh mereka mendidih. Merasakan aura panas Sumo, Susue segera memasukkan kotak itu kembali ke dalam cincin penyimpanannya. Susue, R, apa-apaan ini? Bagaimana bisa membangkitkan nafsu birahi orang dan membuat mereka kehilangan akal? Tanya Sumo, matanya berbinar karena kegembiraan. Susue terkeke dan berkata, benda ini tidak dibuat oleh orang-orang di Istana Neraka Tenang Kita. Konon, benda ini berasal dari Istana Kaisar Dong. Hanya satu orang yang bisa membuat pil semacam ini. Oleh karena itu, banyak sekali wanita yang diperkosanya tanpa bisa melawan. Mereka bahkan enggan meninggalkannya setelah itu. Namun, karena dia telah melakukan terlalu banyak kejahatan, setan perak dibunuh oleh seseorang yang dikirim oleh Istana Kaisar Dong. Ini mungkin satu-satunya pil tingkat ketiga yang dia tinggalkan di dunia. Meskipun ini adalah pil tingkat ketiga, bahkan wanita di tingkat kelima alam bela diri ilahi tidak dapat menahan karakteristiknya. Mata Sumo berbinar. Jelas, dia juga telah mendengar tentang perbuatan mengejutkan Silver Demon. Pada saat ini, dia memegang tangan Susue dengan gembira dan berkata, Sue, R, pil di tanganmu adalah pil kecantikan dan keharuman yang luar biasa. Susue menganggup patuh dan berkata, Benar sekali, selama kau membiarkan wanita Jalang Yesuan itu memonsumsi pil kecantikan hebat ini, dia pasti akan kehilangan jati dirinya, dan hasratnya akan meroket. Dia akan menggodamu seperti naga dan burung Phoenix, menjeratmu sampai salah satu dari mereka mati. Dia bahkan mungkin mendengarkan semua yang kau katakan setelah itu. Katakan padaku, dengan pil kecantikan hebat ini, hak untuk menggunakan Leontin Gyokterate Merah akan menjadi milik kita. Tubuh Sumo bergetar, lalu dia tertawa gila. Bahkan surga pun membantuku. Sue, R, kau benar-benar bintang keberuntunganku. Jangan khawatir, bahkan jika aku memiliki Yesuan, aku tidak akan meninggalkanmu. Kau adalah harta karunku yang sebenarnya, Sumo. Mendengar ini, Sue Sue merasa lega. Dia tidak mengeluarkan pil kecantikan dan keharuman yang luar biasa karena dia khawatir Sumo akan melupakannya setelah dia mendapatkan Yesuan. Setelah kalah dari Longchen, dia akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan pil kecantikan dan keharuman yang luar biasa. Jendral Mo, kapan Anda berencana untuk bergerak? Sue Sue bertanya dengan rasa ingin tahu. Sekarang bulan Juni, pada tanggal 15 bulan 8, Kotaro akan mengadakan festival lentera di seluruh kota. Akan sangat meriah. Yesuan mudah terpengaruh oleh suasana itu. Aku akan sendirian dengannya saat itu. Selama aku bisa mengendalikannya dengan baik, peluang keberhasilanku akan sangat tinggi. He he, Yesuan, kau telah menjagaku selama bertahun-tahun. Kali ini, kau akhirnya akan jatuh ke dalam perangkapku. Sambil berbicara, Sumo mulai menanggalkan pakaian Su Sui. Tidak, aku baru saja pulih. Su Sui menunjukkan perlawanan. Sumo tidak peduli. Dalam fantasinya, gadis di bawahnya sudah menjadi Yesuan. Tubuh indah yang selama ini ia idam-idamkan kini telah berada di bawahnya. Semangat juang Sumo pun membara. Titik-titik. Setelah semuanya di kota roh tenang, Longchen mulai membiasakan diri dengan darah terapum di tangannya. Pada saat yang sama, ia mulai berlatih pembantaian bencana yang diajarkan Yesuan kepadanya. Baik Yesuan maupun Longchen telah berlatih keterampilan pertempuran ini sebelumnya, sehingga mereka dapat banyak membantu Longchen. Pemahaman Longchen sudah sangat tinggi, dan di bawah bimbingan mereka, penguasaannya terhadap pembantaian bencana meningkat pesat. Alasan utamanya adalah karena ia memiliki warisan naga roh darah kuno, dan keterampilan pertempuran pembantaian bencana difokuskan pada pembunuhan. Itulah sebabnya Longchen dapat mempelajari keterampilan pertempuran ini dengan mudah. Keterampilan pertempuran ini sangat cocok dengan atributnya sendiri. Di tangan Yesuan ada sebuah pedang, yang juga bernama floating blood. Kedua pedang itu memiliki karakteristik yang sama dengan pedang panjang Longchen, jadi seharusnya pedang itu berasal dari tempat yang sama. Pedang darah mengambang. Pembunuh naga. Pedang iblis kekacauan. Pembantaian bencana. Di lapangan latihan mansion tuan kota, Longchen dan Yesuan berubah menjadi dua bayangan, bertarung dengan kecepatan tinggi. Ini adalah metode pelatihan baru yang mereka temukan belum lama ini. Kekuatan Yesuan berada di puncak alam bela diri ilahi tingkat pertama. Ia lebih kuat dari Susue, jadi ketika ia bertarung dengan Longchen, ia selalu menang. Namun pada saat yang sama, Longchen memiliki kecepatan yang sama dengannya, jadi ia tidak akan kalah telak. Ketika bertarung dengan Yesuan, Longchen juga membuka jiwa kaisar bela diri sejati, terus-menerus mempelajari pengetahuan baru. Bantuan yang diberikan Yesuan kepadanya juga sangat besar. Pedang merah darah dan pedang panjang merah darah berterbangan ke sana kemari di lapangan latihan, tak satu pun mengalah pada yang lain. Serangkaian suara siulan terdengar di arena bela diri. Kali ini, Yesuan menekan energi ilahinya. Dia telah bertarung dengan Longchen selama lebih dari 4 jam. Pertarungan semacam ini memungkinkan Longchen untuk mengasah kemampuannya sepenuhnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Longchen tidak berada di medan perang neter, jadi dia tidak dapat menampilkan aura pembunuh Kalamiti selater saat bertarung dengan Yesuan. Oleh karena itu, peningkatannya tidak sejelas yang dibayangkan Longchen. Pergilah ke neraka, dasar mesum. Pembunuh naga. Pedang di tangan Yesuan berubah menjadi air terjun berwarna merah darah, mengalir deras ke arah Longchen. Air terjun ini seperti pedang besar, sangat menakutkan, jauh lebih menakutkan daripada formasi pembantaian iblis yang pernah digunakan su-sue sebelumnya. Bagaimanapun, pembantaian bencana adalah keterampilan ilahi tingkat 3. Pedang iblis kekacauan. Pedang Longchen melonjak liar, dan pusaran merah darah muncul di pedangnya. Di dalam pusaran itu, ada bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya dalam bentuk naga. Kekuatan pencekik yang kuat muncul, mencabik-cabik pembunuh naga milik Yesuan sepenuhnya. Saya tidak dapat melakukannya lagi. Setelah mengeksekusi jurus ketiga pembantaian bencana dan menghancurkan jurus kedua Yesuan, Longchen mundur dengan menyedihkan. Dari segi kuantitas, energi sejatinya tidak dapat dibandingkan dengan Yesuan. Oleh karena itu, pada saat ia bertarung sejauh ini, energi sejatinya hampir kosong. Namun, Yesuan memperkirakan bahwa ia masih memiliki lebih banyak lagi. Dasar mesum, akhirnya kau mengaku kalah pada tuan muda ini. Yesuan juga berhenti. Dia dan Longchen mengumpulkan darah terapung pada saat yang sama, lalu dia tersenyum dan berjalan menuju Longchen. Dia menatap Longchen seolah-olah sedang melihat monster dan berkata, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kamu seorang cabul. Bahkan aku menghabiskan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk berhasil mempelajari empat gerakan pembantaian bencana. Kamu benar-benar mempelajari semuanya dalam waktu kurang dari dua bulan. Selain itu, kamu melakukannya dengan sangat terampil. Apa-apaan ini? Kalamity Slater adalah keterampilan pertempuran asli dari tiga wilayah Kaisar besar. Dibandingkan dengan teknik Kaisar, itu adalah keterampilan ilahi tingkat tiga. Jurus paling sederhana, Floating Blood Sword, jauh lebih kuat daripada Void Break yang pernah dilakukan Longchen sebelumnya. Selain itu, Longchen memiliki Floating Blood sebagai senjatanya. Jika dia bertemu dengan seorang prajurit setingkat dengan Susue, Longchen tidak akan kesulitan bertarung. Dia bisa mengalahkan lawannya hanya dengan beberapa jurus. Sebenarnya, jarak antara dirinya dan Ye Suan tidak terlalu besar. Dengan kemampuan Longchen saat ini, selama dia mencapai level ke-9 dari alam bela diri surgawi, dia akan mampu mengalahkan Ye Suan. 953 Keduanya telah berlatih selama lebih dari sebulan. Keuntungan terbesar Longchen adalah bahwa melalui eksekusinya sendiri dan Ye Suan, ia telah sepenuhnya mempelajari keterampilan pertempuran Killing Tribulation. Pada saat yang sama, ia juga membiasakan diri dengan penggunaan Floating Blood. Sudah lama sejak ia menggunakan pedang, tetapi sekarang setelah ia menggunakannya, ia masih memiliki perasaan mahir. Panen lainnya ada di bidang seni bela diri. Longchen kini hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi ahli sesungguhnya. Asal dia mampu menembus level ke-9 alam bela diri surga, dia tidak akan jauh dari alam bela diri dewa. Alam seni bela diri dewa adalah saatnya baginya untuk benar-benar berubah. Dia yakin bahwa selama dia mencapai alam seni bela diri dewa, dia pasti akan menyebabkan kejutan besar. Bintang! 9999 titik akupuntur muncul di tubuhnya. Longchen juga menantikannya. Namun, dua bulan telah berlalu. Longchen merasa bahwa jika dia terus bertarung seperti ini dengan Ye Suan, dia tidak akan mendapatkan banyak keuntungan. Bagaimanapun, mereka berdua tidak bertarung sampai mati. Dia tidak merasa bahwa satu langkah yang salah dapat menyebabkan kematian ketika dia bertarung dengan Susue. Pada saat itu, Ye Suan tiba-tiba berkata, luka-lukaku sudah pulih. Saudara Chen, mengapa kita tidak pergi ke Medan Perang Neter untuk berlatih? Denganmu di sana, kamu memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Orang yang mencoba membunuhku tidak akan dapat melakukan apapun. Kata-kata Ye Suan persis apa yang diinginkan Longchen. Terlebih lagi, Longchen ingin melihat laut darah Neter. Kiten berkata bahwa ada anjing laut besar di sana. Bahkan Kiten sangat tertarik padanya. Longchen percaya bahwa pasti ada sesuatu yang luar biasa di sana. Longchen tidak punya keraguan. Ye Suan sudah meramalkan bahwa kakaknya tidak akan bisa tinggal, jadi dia mengirim Dugu Jun, seorang ahli di alam bela diri dewa tingkat ketiga lengkap, untuk diam-diam melindungi mereka. Bahkan, di rumah gubernur, Dugu Jun juga diam-diam melindungi kedua anak muda itu. Baiklah, tapi kita harus mengucapkan selamat tinggal pada adikmu. Longchen mengangguk. Dia mungkin tidak akan membiarkan kita pergi, kata Ye Suan dengan khawatir. Aku tidak akan melakukannya. Longchen memimpin dan mengikuti Longchen ke Istana Zik Suan tempat Ye Suan biasanya mengurus bisnis. Ye Suan saat ini sedang menangani urusan kota utama hantu, dan Longchen tidak ingin mengganggu pekerjaannya, jadi dia langsung memberi tahu Ye Suan alasan kunjungan mereka. Yang mengejutkan Ye Suan, Ye Suan benar-benar setuju tanpa ragu-ragu. Kaka, kamu sebenarnya tidak perlu khawatir. Dengan adanya Longchen, saya merasa jauh lebih tenang. Ye Suan terkeke pelan. Kepribadian Longchen lebih dewasa daripada Ye Suan. Ye Suan mengenal Longchen dengan sangat baik. Meskipun Longchen seusia dengan Longchen, dalam hal kepribadian, Ye Suan selalu memperlakukan Longchen sebagai teman sebayanya, orang yang dapat dipercaya. Tentu saja, alasan mengapa mereka merasa tenang adalah karena Dugu Jun diam-diam melindungi mereka. Dengan kekuatan Dugu Jun, dia dapat dianggap sebagai ahli teratas di seluruh prefektur neraka roh. Tingkat ketiga dari alam bela diri dewa, alam surgawi, seorang prajurit yang dapat menggunakan wilayah kekuasaannya secara maksimal. Kapan kamu ingin pergi? Ye Suan kemudian bertanya. Karena kita sudah memutuskan, kita bisa pergi sekarang jika tidak ada yang lain. Longchen tidak punya kebiasaan menunda-nunda. Jadi begitu, Ye Suan berkata dengan sedikit penyesalan, sekitar 20 hari lagi, tanggal 15 Agustus. Pada saat itu, akan ada pertunjukan lentera yang sangat indah di kota utama hantu. Jika kamu pergi sekarang, kamu tidak akan bisa melihatnya. Of, siapa yang mau melihat hal semacam itu? Ye Suan menatap adiknya dengan jijik. Baiklah, kalau begitu berhati-hatilah. Ye Suan memikirkannya dan merasa bahwa Longchen dan yang lainnya tidak akan tertarik dengan pertunjukan lentera semacam ini, jadi dia tidak berdebat dengan Longchen dan Ye Suan. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Suan, Longchen dan Ye Suan berganti ke armor Neterward mereka dan menuju ke kamp pelatihan Legion Neterward. Meskipun mereka telah meninggalkan kamp pelatihan Legion Neterward untuk waktu yang lama tanpa alasan apapun, yang mana melanggar aturan, dengan hubungan Ye Suan dan Sumo, tidak akan ada seorang pun yang peduli tentang hal itu. Mata iblis pemakan jiwa milik Longchen dapat melihat dalam jarak 1 mil, tetapi indera ketuhanan dari alam bela diri ilahi tingkat ketiga tidak dapat mencapai sejauh itu. Sebenarnya, Longchen tahu di mana Dugu Jun berada, tetapi untuk menghindari ketidaksenangan Ye Suan, dia tidak mengatakannya dengan lantang. Ye Suan sebenarnya telah memberitahu Dugu Jun bahwa Longchen dan Dugu Jun akan berlatih. Jika bukan karena kenyataan bahwa nyawa mereka dalam bahaya, atau jika ada krisis yang tiba-tiba, Dugu Jun tidak akan campur tangan. Meskipun Dugu Jun bukan anggota Legion Neterward, karena hubungannya dengan Ye Suan, sangat mudah baginya untuk memasuki medan perang Neterward. Ketika dia datang ke Legion Neterward lagi, identitas Longchen berbeda. Dari orang yang tidak dikenal, dia sekarang menjadi seorang jenius muda yang terkenal, dan bahkan murid langsung dari tuan kota yang cantik. Hanya hal ini saja membuat Longchen cemburu. Namun, ketika mereka menyadari bahwa kekuatan Longchen benar-benar dapat mengalahkan Su Sui, yang berada di alam bela diri ilahi, kecemburuan semua orang berubah menjadi kekaguman. Terlebih lagi, Ye Suan berdiri di sebelah Longchen, jadi siapa yang berani bertindak gegabuh. Para penjaga di pintu masuk kam pelatihan hari ini bukanlah anak buah Song Yang, jadi Longchen dengan mudah memasuki kam pelatihan dan menuju ke arah kam hidup dan mati. Dalam perjalanan, tidak ada yang berani menghentikan Longchen dan Ye Suan, dan banyak orang bahkan menyapa mereka. Dalam hal pangkat militer, mereka adalah yang terendah di Legion Neterward, tetapi dalam hal kekuatan dan status, perwira biasa tidak akan berani bertindak gegabuh di depan mereka. Para perwira yang menjaga balai kehidupan dan kematian telah mendengar tentang kompetisi seni bela diri. Ketika mereka tahu bahwa pendatang baru bernama Longchen benar-benar telah mengalahkan Susue, yang merupakan seorang ahli di alam bela diri ilahi, mereka merasa seperti sedang bermimpi. Namun sekarang, Longchen dan Ye Suan telah muncul di hadapan mereka, dan mimpi itu telah menjadi kenyataan. Eh, Tuan Muda Ye Suan, dan Saudara Longchen, apakah kalian akan memasuki medan perang Neter? Longchen mengangguk. Beberapa perwira bergegas mengambil buku kecil itu dan melayaninya dengan baik. Jika aku tidak keluar kali ini, kalian tidak akan menggunakan pena merah untuk mencoret identitasku, kan? Longchen menatap mereka dengan nada mengejek. Tidak, sama sekali tidak, kata para perwira itu dengan canggung. Beberapa perwira berkata dengan canggung. Terakhir kali, itu adalah kesalahan mereka. Dalam keadaan normal, Longchen tidak akan selamat. Siapa yang tahu bahwa Longchen adalah orang yang tidak normal? Setelah menandatangani nama mereka, Longchen dan Ye Suan melewati aulah kehidupan dan kematian dan tiba di medan perang Neter. Dan berita mereka dengan cepat menyebar ke aulah tinta ungu. Komandan Mo, ada berita tentang Longchen dan Ye Suan. Su Sui berkata dengan bersemangat begitu dia masuk. Oh, Su Mo mengangkat kepalanya, mereka berdua baru saja memasuki medan perang Neter. Mereka berdua baru saja memasuki medan perang Neter. Ini adalah kesempatan yang bagus. Komandan Mo, cepatlah dan kirim orang untuk menyingkirkan mereka berdua secara diam-diam, terutama Longchen. Meskipun Dugu Jun dari istana penguasa kota juga mengikuti mereka, dengan kekuatan kita, kita tidak hanya memilikimu, lima jenderal dunia bawah yang hebat juga berada di sungai darah Neter. Menyingkirkan mereka seharusnya sangat mudah. Memikirkan Longchen, hati Su Sui dipenuhi dengan kebencian. Tetapi dapat dikatakan bahwa Longchen telah menghancurkan kepercayaan diri di paru pertama hidupnya. Dia berharap bisa meretas orang seperti itu menjadi beberapa bagian. Bisakah kamu sedikit berpikir? Suara Su Mo tiba-tiba menjadi dingin. Dia menatap Su Sui dan berkata, biar ku katakan padamu, kita sama sekali tidak bisa bergerak melawan mereka saat ini. Aku sudah bergerak melawan Yesuan dua kali, tetapi aku masih belum membunuhnya. Jika sesuatu terjadi pada mereka berdua, jika aku tidak menghentikan Dugu Jun dan membiarkannya mengatakan yang sebenarnya kepada Yesuan, bukankah semua usahaku selama bertahun-tahun akan sia-sia? Sambil bersandar di kursi, Su Mo melanjutkan, jadi, kita tidak hanya tidak boleh bergerak melawan mereka, kita harus melayani mereka dengan baik dan tidak membiarkan apapun terjadi pada mereka. Yesuan jelas tidak memberikan Liontin Giyok teratai merah kepada Yesuan. Ini adalah kesempatan yang bagus. Masih ada sekitar 20 hari tersisa hingga tanggal 15 bulan ke-8. Jika mereka pergi, aku akan memiliki peluang lebih tinggi untuk berhasil dengan pilwangi surga. Kali ini, tidak peduli apakah itu Liontin Giyok teratai merah atau warisan pembunuh dewa, semuanya akan menjadi milikku. Memikirkan hal ini, hati Sumo dipenuhi rasa gembira. Surga benar-benar membantuku. Su Sui akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Dia harus mengakui bahwa pendapatnya tadi agak terlalu impulsif. Kamu masih muda, masih banyak yang harus kamu pelajari di masa depan. Jangan khawatir. Sumo berkata dengan nada senang sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, Sumo berdiri dan berkata, nanti, aku akan bicara dengan Yesuan dan membahas rencana pada tanggal 15 bulan ke-8. Sekarang tidak ada yang mengganggu kita, aku akan membuatnya senang. Acara pada tanggal 15 bulan ke-8 pasti akan sukses. Setelah aku berhasil, aku akan mengirim orang untuk membunuh orang-orang kecil seperti Longchen dan Yesuan. Bukankah itu akan menjadi yang terbaik dari kedua dunia? Jahe tua lebih pedas. Su Sui mengagumi Sumo dari lubuk hatinya. Titik-titik Di medan perang Neter, para ahli dari kota Roh, selama mereka berada di atas alam bela diri dewa, biasanya tidak akan berkeliaran di pinggiran. Sebaliknya, mereka akan kembali ke Laut Darah Neter. Ada banyak prajurit di sana, dan Laut Darah Neter adalah tempat kelahiran binatang buas neter. Ada juga banyak binatang buas neter alam dewa. Berbicara tentang binatang buas, Longchen tiba-tiba teringat pada Xiaolang. Agak konyol. Sudah setahun sejak dia berpisah dari Xiaolang, dan kekuatan Longchen telah melampaui enam iblis. Namun, mungkin akan jauh lebih sulit baginya untuk menemukan Xiaolang kali ini. Longchen pasti akan kembali ke Mo Xiaolang. Dia percaya bahwa Xiaolang akan memiliki ruang yang lebih luas untuk berkembang di domen kaisar yang sunyi. Jika Longchen meluangkan waktu untuk menemukannya, dia tidak akan menyalahkan Longchen. Namun, dia tidak dapat melakukannya di pihak Lingqi. Dia tidak mendengar kabar darinya selama bertahun-tahun, jadi Longchen harus menemukannya sesegera mungkin. Demi janji awalnya, dia tidak akan pernah berhenti bergerak maju. Saat dia maju ke alam bela diri dewa, dia merasakan langkah kaki Lingqi semakin dekat. Suatu hari, dia akan dengan bangga memeluknya. 954. Setelah keduanya saling mengenal, mereka tidak memiliki banyak raguan saat berbicara. Pergi sana. Longchen segera menerkam ke depan, dan mereka berdua sekali lagi terbang ke atas dan ke bawah dan bertarung bersama. Bertarung tanpa mengucapkan sepatah kata pun sudah menjadi kebiasaan mereka. Pedang darah mengambang. Zan Long. Makan jurusku, Pedang Dewa dan Iblis Kekacauan. Pedang Dewa dan Iblis Kekacauan? Aku juga tahu itu, tapi aku adalah Pedang Dewa dan Iblis Kekacauan. Keduanya bertarung selama lebih dari dua jam sebelum mereka menghabiskan seluruh esensi sejati mereka. Longchen juga menelan banyak esensi sejati dari binatang buas. Saat ini, mereka berdua sedang duduk di samping sungai darah neter yang luas, memandangi dunia abu-abu tak berujung di depan mereka, lalu melihat rekan-rekan mereka yang menyedihkan di samping mereka. Mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Sejujurnya, bisa bertemu denganmu saat ini adalah hal yang paling indah dalam hidupku. Dulu, aku tidak begitu mengagumi banyak orang, tetapi kamu, Longchen, meskipun kekuatanmu tidak sebaik milikku, kamu membuatku sangat mengagumimu, dan kamu bahkan menjadi penyelamatku dua kali. Setelah berkata demikian, Yesuan menatap Longchen dengan tatapan membara. Maaf, aku hanya tertarik pada wanita. Longchen menatapnya dengan jijik. Enyahlah, makan jurusku. Zan Long, potong perhiasan keluargamu, aku akan membiarkanmu tertarik pada wanita. Ah, potong, potong, potong. Longchen menggunakan pedang darah terapung, pedang panjang di tangannya berubah menjadi benang darah kecil, menyapu melewati leher Yesuan, memotong sehelai rambut panjang Yesuan. Tidak normal, kecepatannya malah sangat cepat. Yesuan sedikit terkejut. Jika dia tidak menghindar dengan cepat tadi, Longchen pasti sudah memenggal kepalanya sekarang. Tentu saja, Longchen pasti akan berhenti pada akhirnya. Ayo pergi, ke Laut Darah Neter, disitulah medan perang yang sebenarnya. Jika kita berdua bekerja sama, kita hampir tidak bisa melawan seorang prajurit di tingkat kedua alam bela diri ilahi. Iya. Dalam perjalanan, bisa dikatakan santai. Kadang-kadang, dia akan bertarung dengan Yesuan, kadang-kadang membunuh binatang buas, kadang-kadang menggoda para seniman bela diri alam surga, dan merampok uang mereka. Hanya setelah menghabiskan waktu sekitar setengah bulan, mereka berdua tiba di Laut Berdarah Neter. Dalam perjalanan, karena banyaknya pertempuran, Longchen mengambil langkah besar menuju alam surga tingkat sembilan. Pada saat yang sama, persahabatan antara dia dan Yesuan juga berkembang ke tahap yang sangat baik. Sepanjang perjalanan, Longchen mendapatkan banyak teman. Yesuan bisa dibilang yang terkuat di antara mereka. Sebagian kepribadiannya mirip dengan Xiaolang, tetapi Xiaolang sedikit lebih pendiam. Yesuan telah menjadi tuan muda sejak dia masih muda, tetapi dia memiliki temperamen yang baik, yang relatif langkah. Setelah tiba di Neter Blutsi, aura pembunuh yang mengerikan itu kembali turun ke kepala Longchen. Terakhir kali, dia terburu-buru menyelamatkan Yesuan, jadi Longchen tidak punya waktu untuk hati-hati merasakan aura pembunuh ini. Apakah kamu baik-baik saja? Yesuan tahu bahwa tanpa mencapai alam dewa dan tanpa roh bela diri dewa, akan sangat sulit untuk menahan aura pembunuh yang menutupi langit dan bumi ini. Setelah banyak seniman bela diri alam surga datang ke sini, mata mereka akan dibingungkan oleh aura pembunuh sampai-sampai mereka akan berhalusinasi. Mereka akan merasa bahwa ada mayat di mana-mana, dan bahwa ada pertempuran di mana-mana. Inilah kekuatan yang terkubur dalam Neter Blue DC. Saya baik-baik saja. Darah dan pembantaian, itulah karakteristik naga roh darah kuno. Meskipun Longchen tidak berada di alam dewa, ini sama sekali bukan masalah baginya. Bahkan dapat dikatakan bahwa bermandikan aura pembunuh ini, dia merasa sangat nyaman. Baguslah kalau kamu baik-baik saja. Yesuan menghela napas lega. Kita bahkan belum mendekati laut berdarah Neter. Setelah sampai di sana, kita harus lebih berhati-hati. Ada cukup banyak binatang buas di laut berdarah Neter, dan juga cukup banyak seniman bela diri alam dewa. Jika kita tidak saling kenal, sangat mungkin akan terjadi perkelahian begitu kita bertemu. Perkataan Yesuan membuat seluruh tubuh Longchen bersemangat. Tubuhnya haus akan pertempuran bahkan lebih dari jiwanya. Keduanya perlahan mendekati laut berdarah Neter. Meskipun Longchen mendekat terakhir kali, dia tidak benar-benar melihat lautan darah. Setelah berputar-putar di puncak gunung yang rendah, suara ombak datang dari depan. Namun, dibandingkan dengan ombak laut yang sebenarnya, suaranya masih berbeda. Ombak itu membubung ke angkasa, bergemuruh ketika bergulung ke angkasa, dan pertama kali terlihat di mata Longchen. Seperti yang diharapkan, bahkan jika itu adalah darah yang terbuang ke udara, batasannya masih ada. Kiten, yang sudah lama tidak berbicara, tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan berkata dengan linglung. Tepat saat suaranya jatuh, Longchen dan Yesuan telah tiba di tepi laut berdarah Neter. Ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak air, dan semuanya adalah darah. Longchen sedikit terkejut sejenak. Di depannya ada lautan luas, tanpa akhir sama sekali. Di langit yang jauh ada kabut darah tebal, menghalangi garis pandang Longchen. Tetapi yang dapat diprediksi adalah bahwa lautan darah ini seharusnya sangat besar, begitu besar sehingga tidak terbatas. Gemuruh. Gelombang darah besar melonjak di depan Longchen, dan darah memercik ke tubuh Longchen. Darah itu masih ada di sana, dan memang ada banyak darah asli. Ada darah manusia, tetapi sebagian besar adalah darah binatang. Bagaimana? Luar biasa, kan? Yesuan berkata sambil tersenyum sambil menatap lautan merah darah yang luas. Itu benar. Longchen mengangguk. Pada saat ini, dia masih belum bereaksi. Lautan darah yang begitu besar sebenarnya ditutupi oleh segel. Seberapa besar segel ini? Pada dasarnya, semua netherbees di nether battlefield lahir di nether blue DC, dan kemudian melalui jaringan sungai darah, itu setara dengan diangkut ke setiap tempat di nether battlefield. Namun, masih ada sejumlah besar netherbees yang tersisa di nether blue DC. Maksudku, ada sejumlah besar netherbees di nether blue DC, dan sebagian besar dari mereka berada di atas level dewa. Setiap netherbees level dewa memiliki wilayahnya sendiri. Jika kita terburu-buru seperti ini, netherbees level dewa tidak akan membiarkan kita pergi. Yesuan memiliki ekspresi hati-hati di wajahnya. Baiklah, kalau kita bisa mengatasinya, kita akan membunuhnya. Kalau kita tidak bisa mengatasinya, kita akan lari. Long Chen tertawa, dan tidak ada sedikitpun kekhawatiran di matanya. Sebaliknya, wajahnya dipenuhi dengan darah panas. Dia adalah orang pertama yang melangkah maju, dan kakinya menginjak air laut berdarah nether. Meskipun dia belum mencapai alam bela diri dewa, dan Long Chen tidak bisa terbang, esensi sejatinya hampir sampai menginjak air, dia bisa meminjam sejumlah kekuatan. Meskipun dia sedikit terpengaruh, itu tidak masalah. Jika itu benar-benar tidak berhasil, dia bisa menggunakan kekuatan petir neraka pengejar jiwa. Yesuan merasa terdiam melihat keberanian Long Chen. Keduanya saling menjaga, dan bekerja sama. Mereka memulai kehidupan membunuh di laut berdarah nether. Orang yang mencoba membunuh Yesuan terakhir kali tidak muncul lagi. Setelah maju sekitar setengah hari, mereka dikelilingi oleh hamparan air laut berwarna merah darah. Bahkan pantai yang sebelumnya terlihat telah menghilang. Angin dingin menderu, dan bau darah di udara membuat orang-orang merasa sangat tertekan. Itu akan datang. Melalui mata iblis pemakan jiwa, Long Chen dapat melihat pemandangan di laut darah nether dengan sangat peka. Melalui mata iblis pemakan jiwa, dia sudah dapat melihat binatang buas nether yang besar di laut yang sudah menuju ke arahnya. Itu benar-benar besar. Merasakan besarnya makhluk halus ini, Long Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Makhluk itu benar-benar terlalu besar. Bahkan lebih besar dari semua binatang iblis yang pernah ditemui Long Chen sebelumnya. Tidak diragukan lagi, makhluk halus ini adalah makhluk halus tingkat dewa yang legendaris. Ini adalah hiu darah tanduk emas. Yesuan berkata dengan sedikit terkejut. Tepat saat dia selesai berbicara, air laut nether blutsi di depannya tiba-tiba menjadi ganas. Air laut yang beterbangan ke atas dan ke bawah menyebabkan mereka berdua terpental mundur. Dengan suara gemuruh, seluruh permukaan laut meledak. Sebuah gunung emas yang sangat besar yang tingginya beberapa ratus meter mengjulang ke langit, bersinar dengan cahaya kemasan. Ini adalah tanduk emas dari hiu darah tanduk emas. Tanduknya saja panjangnya beberapa ratus meter. Bisa dibayangkan seberapa besar tubuhnya. Yesuan berkata dengan sedikit terkejut. Longchen tidak perlu membayangkannya. Mata iblis pemakan jiwanya tidak dapat melihat ekor hiu darah tanduk emas. Di depannya ada air laut yang bergolak. Seekor binatang raksasa laut dalam secara bertahap muncul dari dasar laut, dan air menyebar ke kedua sisi. Binatang nether yang begitu besar, Longchen tidak tahu bagaimana cara membunuhnya. Namun, pada saat ini, tubuh binatang nether mulai menyusut. Binatang nether tingkat tinggi juga memiliki kemampuan mistis untuk mengecilkan tubuh mereka. Binatang nether juga dianggap sebagai sejenis ras iblis. Dengan tubuh yang begitu besar, menyusut satu persen, orang dapat membayangkan betapa padatnya tubuh itu. Saat hiu darah bertanduk emas menyusut, seluruh permukaan laut pun turun. Bagi Longchen dan Yekiki, menyusut bukanlah hal yang baik. Semua kemampuan hiu darah bertanduk emas terkumpul bersama. Daya ledaknya sangat mengerikan, terutama tubuh hiu darah bertanduk emas. Setelah penyempurnaan yang tak terhitung jumlahnya, ia telah mencapai tingkat yang mengerikan. Tubuh seperti itu sudah setara dengan Dewa Tingkat, atau setidaknya Dewa Tingkat ketiga atau keempat dan keterampilan tempur pemurnian tubuh di atasnya. Manusia dengan level yang sama, tidak peduli berapa banyak keterampilan tempur pemurnian tubuh yang mereka praktikan, tidak akan sebanding dengan binatang buas dalam hal kekuatan tubuh. Demikian pula, ras iblis memiliki keunggulan yang jauh lebih kuat daripada ras manusia dalam hal pemurnian tubuh. Pada saat ini, hiu darah bertanduk emas itu telah menyusut hingga hanya 10 meter panjangnya. Tanduk emas di kepalanya tampaknya hanya setengah meter panjangnya. Hiu merah darah sepanjang 10 meter itu perlahan-lahan mengapung di laut, memperlihatkan wajahnya yang sangat ganas. Aura berdarah besar menyapu ke arah Long Chen dari tubuh hiu darah bertanduk emas itu. Ekspresi Yesuan dan Long Chen berubah. Hiu darah tanduk emas ini sangat kuat, lebih kuat dari binatang buas lainnya yang pernah kubunuh sebelumnya. Yesuan berkata sambil mengerutkan kening. Tidak hanya kuat, tetapi juga haus darah. Dalam hal keganasan, ia melampaui binatang iblis lainnya, tetapi Long Chen tersenyum dan berkata tanpa rasa takut, aku akan menghadapi binatang iblis ini. Yesuan, kaulah yang memegang kendali untukku. Bisakah kamu melakukannya sendiri? Yesuan sedikit ragu. Kekuatan hiu darah tanduk emas ini bahkan lebih kuat dari Susue. Kita akan tahu apakah aku bisa melakukannya atau tidak, pedang panjang berwarna merah darah muncul di tangan Long Chen, berdengung penuh semangat. 955 Ketika semua orang mendengar kata-kata Long Chen, mereka benar-benar ingin tertawa. Mereka merasa bahwa pemuda ini benar-benar tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Sekarang setelah dia hampir kehilangan nyawanya, dia masih mengucapkan kata-kata yang begitu sombong. Dia hanya mencoba untuk mengesankan orang banyak. Namun, ketika mereka melihat aura darah dan pembantaian yang pekat di tubuh Long Chen, mereka tercengang. Seolah-olah pemuda dihadapan mereka hanyalah simbol pembantaian. Meskipun kekuatannya saat ini masih sangat lemah, jika dia dibiarkan menjadi benar-benar kuat, maka hasilnya akan sangat mengerikan. Demi darahku, dalam waktu setengah tahun, aku pasti akan datang dan mengambil nyawamu. Cuci lehermu sampai bersih dan tunggu. Suara suram Long Chen bergema di telinga semua orang. Mereka yang tidak melihatnya akan berpikir bahwa dia hanya membual sebelum kematiannya. Namun, mereka yang melihat penampilannya saat ini sebagian besar terinfeksi, dan mereka merasa bahwa dia mungkin tidak berbohong. Pemakaman purba dibuka selama satu tahun. Sasaran yang Long Chen tetapkan pada dirinya sendiri adalah mencapai alam di mana ia dapat membunuh Tuan Muda Ras Dewa dalam waktu setengah tahun. Jika berdasarkan kecepatan kultifasi Divine Wushu Sagi Dinasti, itu sama sekali tidak mungkin. Oleh karena itu, dia harus terus menerobos, terus menerobos tanpa henti. Darah Long Chen mendidih. Hari ini aku benar-benar tidak menyerah. Aku ingin menjadi lebih kuat. Long Chen memancarkan hasrat yang begitu kuat di dalam hatinya. Pada saat ini, wajah Tuan Muda Ras Dewa yang tercengang terukir kuat di dalam hatinya. Akan ada hari ketika dia akan kembali dan mencabik-cabiknya. Setelah mendengarkan kata-kata Long Chen, Tuan Muda Ras Dewa awalnya tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Bajingan, apakah kamu sedang melamun? Kalian, bawa anak ini pergi dan bunuh dia. Dia mengotori mataku. Semut macam ini juga berani mengerutu di depanku. Cara dunia benar-benar telah berubah. Mungkinkah kalian semua tidak tahu apa itu Ras Dewa? Tuan Muda Ras Ilahi bahkan tidak memandang Long Chen saat dia bergumam sendiri. Long Chen malah tertawa. Siaolang, hati-hati. Setelah berbicara dalam bahasa binatang buas, Long Chen menatap para ahli Ras Surgawi yang datang untuk menangkapnya. Mereka mengaku berasal dari Ras Surgawi, tetapi mereka masih manusia. Namun, Long Chen memiliki gelar yang begitu mengesankan. Long Chen benar-benar merasa sedikit malu. Seorang pria sejati tahu kapan harus mengalah dan kapan harus berdiri tegak. Long Chen tahu bahwa bahkan jika dia menggunakan tiga pengorbanan darah, dia tetap tidak akan mampu mengalahkan satu-satunya hal yang dapat dia lakukan saat ini adalah untuk sementara menghindari ujung tajam dan menunggu hari ketika dia akan bangkit kembali. Long Chen tahu bahwa dia akan memberitahu Tuan Muda Ras Dewa ini apa itu kekejaman. Kakak, jaga diri. Mata Siaolang juga menunjukkan cahaya yang menyala-nyala. Sejujurnya, dia juga tidak mau. Dia berharap bisa menjelajahi dunia bersama Long Chen. Namun, dia tidak punya pilihan selain menyamar di depan Tuan Muda Ras Dewa. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat saat kita bertemu lagi. Long Chen tertawa. Dia menatap Tuan Muda Ras Dewa untuk terakhir kalinya. Niat membunuh yang dingin di matanya membuat Tuan Muda Ras Dewa merasa sedikit panik. Seolah-olah orang di depannya bukanlah seorang manusia, melainkan seorang raksasa puncak dari zaman purba. Kebangsawanan semacam itu dalam garis keturunan membuat Tuan Muda Ras Dewa merasa dirinya sangat rendah. Dalam hal garis keturunan, dia hanyalah seekor semut di mata Long Chen. Pada saat ini, Long Chen tiba-tiba berubah menjadi cahaya merah dan menghilang di depan semua orang dengan kecepatan yang tak tertandingi. Tidak seorang pun menyangka bahwa Long Chen ternyata memiliki teknik melarikan diri yang begitu mistis. Mereka awalnya mengira Long Chen pasti sudah mati kali ini. Mereka tidak menyangka dia masih punya kartu truf seperti itu. Baru sekarang semua orang menyadari bahwa apa yang dikatakan Long Chen sebelumnya merupakan persiapan untuk teknik blood escape saat ini. Tuan Muda Ras Dewa tidak mengejarnya. Awalnya dia takut dengan tatapan dingin Long Chen. Ketika dia sadar kembali, dia tertawa mengejek dan berkata, Wu Guangyu, Wu Guangyu, bagaimana mungkin kamu bisa dibodohi oleh sampah yang tidak penting. Lupakan setengah tahun, dia tidak akan bisa melampauimu bahkan dalam hidupnya. Selain itu, warisan Kaisar Tratai Hijau, salah satu dari tujuh Tuan, masih menunggumu. Dengan serigala iblis pemakan matahari ini, kamu akan menjadi seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap. Ketika memikirkan hal ini, Tuan Muda Ras Dewa menjadi sangat gembira. Pemakaman purba ini hanyalah tanah harta karun dalam hidupnya. Dia baru saja tiba di sini, dan dia sudah sangat beruntung. Tuan Muda, pemuda itu telah melarikan diri. Bukankah kita harus mengejarnya? Salah satu pembangkit tenaga listrik ras dewa datang ke hadapan Wu Guang Yu dan bertanya dengan hati-hati. Dengan status kita, apakah menurutmu pantas untuk mengejar semut yang tak kenal takut? Tuan Muda menjawab dengan sebuah pertanyaan. Dia menatap serigala iblis pemakan matahari sambil menyeringai. Semakin dia melihat, semakin puas dia. Melihat Long Chen aman dan kuat, Xiaolang akhirnya merasa sedikit tenang. Dia tahu bahwa Long Chen adalah seseorang yang tidak perlu dia khawatirkan sama sekali. Dia juga percaya bahwa dalam waktu setengah tahun, Long Chen pasti akan kembali. Sumpah yang dibuatnya pasti akan terpenuhi. Maka, Xiaolang diam-diam menyembunyikan niat membunuh yang dimilikinya terhadap Tuan Muda Ras Dewa dan mengembalikan ekspresi garang dan bodoh yang khas dimiliki binatang iblis. Tuan Muda tersenyum dan pergi bersama para tokoh utama Ras Dewa dengan kegembiraan luar biasa. Para penonton yang tertinggal saling memandang. Perkembangan masalah hari ini agak dramatis. Salah satu dari mereka bertanya dengan heran, semuanya, apakah kalian pikir pemuda itu akan mampu melawan Tuan Muda Ras Dewa suatu hari nanti? Kepalamu berkarat. Ini jelas lelucon. Dengan kekuatannya, dia pasti sudah mati jika tidak mengingat apapun di pemakaman primordial. Siapa yang akan menaruhnya di mata mereka? Hanya kamu yang akan mengingat keangkuhan karakter yang begitu rendah. Mereka sama sekali tidak berpikir bahwa mereka adalah karakter minor. Setelah mereka selesai berbicara, mereka bubar tanpa minat. Namun, sangat mungkin masalah hari ini akan tersebar ke seluruh pemakaman purba karena mulut mereka. Seorang yang tidak dikenal bernama Longchen benar-benar berani mengucapkan kata-kata tantangan seperti itu kepada Tuan Muda Klan Dewa yang bermartabat. Ini akan menjadi bahan tertawaan selain pembantaian semua orang. Ras Dewa adalah salah satu dari dua klan terbesar di seluruh wilayah Kerajaan Segudang. Itu adalah simbol kekuatan terkuat di wilayah Kerajaan Segudang. Ada miliaran dan miliaran orang di wilayah Kerajaan Segudang, namun hanya satu Ras Dewa yang lahir. Di dalam Ras Dewa, Sang Patriark memiliki seorang putra seperti itu. Seorang tokoh kecil seperti Longchen, yang namanya tidak diketahui, benar-benar menantangnya. Jika ini bukan bahan tertawaan, lalu apa? Terlepas dari identitas atau status, hanya dalam hal kekuatan, ini sudah cukup menjadi bahan tertawaan. Tuan Muda Ras Dewa, Wu Guangyu, adalah seorang ahli super yang terkenal di seluruh wilayah Kerajaan Segudang. Kultivasinya telah mencapai puncak kesempurnaan, dan dia telah mencapai tingkat mistis. Longchen hanya berada di tingkat ketiga alam bela diri bumi. Jika dia ingin mencapai tingkat ini, dia tidak akan mampu melakukannya tanpa beberapa dekade, apalagi dalam waktu setengah tahun. Bahkan jika itu adalah Longchen, dia tidak tahu apakah dia bisa berhasil atau tidak. Tujuannya datang ke pemakaman primordial hanya untuk melewati pemakaman primordial. Namun sekarang, dia hanya punya satu tujuan lagi, yaitu membunuh Tuan Muda Ras Dewa, sehingga saudaranya, Xiao Lang, akan kembali ke sisinya. Tidak peduli berapa banyak kesulitan yang ada, Longchen tidak mempermasalahkannya. Meskipun semua orang akan menganggap masalah ini sebagai bahan tertawaan, Longchen tidak berpikir demikian, karena dia memiliki garis keturunan naga roh darah primordial, salah satu dari sepuluh naga leluhur besar di era primordial. Dia adalah makhluk yang unggul, dan yang dia butuhkan hanyalah waktu untuk tumbuh. Iman adalah unsur pertama dari pengembangan. Setelah Longchen menggunakan teknik melarikan diri dari darah dan meninggalkan jarak lima kilometer, dia tidak berani lalai. Sambil menggunakan kekuatan teknik melarikan diri dari darah, dia menggunakan kristal raja untuk memulihkan energi vitalnya. Selama dinasti petapa Wushu, Longchen telah membunuh banyak orang dan akhirnya mengeluarkan tiga ribu kristal raja. Namun, tiga ribu kristal raja tidak cukup baginya sekarang. Tentu saja, Longchen juga dapat menggunakan esensi dan darah binatang iblis untuk memulihkan energi vitalnya, tetapi dia belum melihat binatang iblis yang dapat membantunya. Setelah lama melarikan diri melewati hutan lebat, tidak ada seorang pun yang berhasil menyusulnya. Setelah Longchen memastikan bahwa orang-orang dari ras dewa tidak dapat menemukannya, ia menemukan sebuah gua yang sunyi dan terpencil dan menyembunyikan tubuhnya di dalamnya. Hal pertama yang dilakukan Longchen adalah mengeluarkan ribuan kristal raja untuk memulihkan energi vitalnya. Kristal raja yang padat mengelilinginya. Energi bela diri yang kaya ditelan ke dalam tubuh Longchen dan diubah menjadi energi vital jiwa naganya. Hari ini, di hadapan sosok sekuat itu, saraf Longchen menjadi tegang dan darahnya mendidih karena marah. Pada saat ini, dia baru saja rileks dan kekuatannya terus meningkat. Longchen tiba-tiba merasakan perasaan menyegarkan. Tuan muda ras dewa, setengah hari telah berlalu saat dia telah sepenuhnya memulihkan energi vitalnya. Longchen berdiri di dalam gua dan melihat ke arah yang baru saja dia masuki. Matanya berkobar dengan api kebencian. Permusuhan ini telah ditabur dan sumpah telah diucapkan. Longchen tahu bahwa ras dewa itu kuat dan dia juga tahu bahwa dia akan dianggap sebagai bahan tertawaan oleh orang lain. Namun, dia tidak peduli. seorang yang benar-benar kuat tidak akan peduli dengan ejekan orang lain. Dalam dinasti dewa Wushu Sage, Longchen telah mengalahkan yang lain. Namun, setelah datang ke pemakaman kuno, dia perlahan-lahan menyadari bahwa dia hanya berada di level terendah. Dia berada di level di mana orang lain dapat dengan mudah menginjak-injaknya. Tidak ada yang lebih penting daripada kultivasi. Hanya ketika aku kuat, aku dapat mengendalikan takdirku sendiri. Longchen mendesah tak berdaya. Tentu saja, semangat juang di hatinya masih sangat tinggi. Hah! Di gua sempit ini, Longchen mulai berlatih buku pukulan bela diri bumi tingkat keempat dari alam bela diri bumi. Setelah mencapai level ketiga, Longchen mulai bekerja keras untuk level keempat. Sambil berlatih segel surga pembakaran kaisar merah, Longchen tidak lupa untuk meningkatkan ranahnya. Setelah lebih dari sebulan, dan setelah ditekan oleh Tuan Muda Ras Dewa tadi, Longchen telah mengumpulkan cukup energi. Setelah beberapa hari, Longchen menarik kesempatan untuk menerobos. Hah! Di gua sempit ini, tinju Longchen bergerak dalam lintasan misterius, mengaduk kekuatan bumi dan menyatu sepenuhnya dengan seluruh tanah. Kecepatannya mula-mula menjadi semakin cepat hingga menjadi kabur yang tidak dapat dilihat dengan jelas. Kemudian menjadi lebih lambat. Semakin lambat, semakin ajaib dan indah. 956 Di gua kecil ini, tanah di semua sisi berada di bawah kendali Longchen. Angin dari tinjunya meninggalkan bekas tinju yang rapat di dinding gua. Ketika gua itu penuh dengan bekas tinju, Longchen telah berlatih pukulan selama 4 hari berturut-turut. Dia adalah tipe orang yang kekuatannya akan meledak lebih dahsyat saat dia dalam kesulitan. Alasan mengapa dia mampu menembus ke tingkat keempat alam bela diri bumi kali ini ada hubungannya dengan penindasan yang dideritanya dari Tuan Muda Klan Dewa. Momentum kuatuan muda telah menekan tubuh Longchen, menyebabkan esensi sejati Longchen meledak. Selama kultivasi, jiwa bela diri berbentuk naga di lautan kesadarannya berangsur-angsur tumbuh lebih kuat, lebih dan lebih padat, dan kekuatan yang dimilikinya rasa takut ketika dia melihatnya, tetapi dia juga mengerti bahwa jiwa bela diri ini sebenarnya adalah dia. Manusia memiliki roh dan jiwa bela diri. Roh bertanggung jawab untuk berpikir dan dibagi menjadi tiga jiwa dan tujuh roh. Jiwa bela diri dikultivasikan dan diubah dari tubuh. Ia terutama mengendalikan esensi sejati tubuh dan merupakan inti dari pertempuran. Ia juga merupakan kesadaran asli Longchen di lautan kesadaran. Evolusi jiwa bela diri melambangkan evolusi kekuatan Longchen. Semakin banyak spiritual earth vein dari bumi yang luas mengalir ke tubuh Longchen, memungkinkannya untuk mengendalikan semakin banyak esensi sejati jiwa naga, dan kekuatannya menjadi semakin kuat. Ledakan. Kekuatan dahsyat terpancar dari tubuh Longchen. Tingkat keempat alam bela diri bumi sudah sangat kuat. Jika Tuan Muda Klan Dewa benar-benar bertarung, dia mungkin bisa menghancurkanku sampai mati dengan satu jari. Longchen sangat menyadari kesenjangan antara mereka berdua. Mustahil bagi Tuan Muda Klan Dewa untuk mencapai alam bela diri langit, tapi agaknya selisihnya tidak terlalu besar. Level itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan Longchen sekarang. Namun, dia tidak terburu-buru. Kau menginginkan Xiao Lang. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu membesarkan Xiao Lang sampai dia cukup kuat. Saat waktunya tiba, aku akan mendapatkan Xiao Lang kembali. Aku benar-benar tidak tahu seberapa hebat ekspresimu saat itu terjadi. Apakah Xiao Lang seseorang yang bisa kau jinakkan? Setelah beberapa hari, kultifasi Longchen telah stabil di tingkat keempat alam bela diri bumi. Jika dia menggunakan transformasi jiwa naga, dia bisa mencapai tingkat kelima alam bela diri bumi. Selain itu, dia masih memiliki banyak kekuatan magis, terutama jejak pembakaran surga Kaisar Merah. Sebelumnya, dia sudah memiliki kekuatan untuk membunuh seseorang di tingkat ke-6 alam bela diri bumi, apalagi sekarang. Tidak mungkin untuk berkembang dengan tetap berada di satu tempat selamanya. Setelah menstabilkan kekuatannya, Longchen menyesuaikan mentalitasnya dan memulai perjalanannya lagi. Berjuang sampai akhir. Berjalan melalui hutan lebat ini, Longchen menggunakan murid iblis pemakan jiwa. Hutan ini sangat besar dan rimbun, dan bahkan ada banyak ramuan yang tumbuh di dalamnya. Longchen menemukan bahwa beberapa tempat berantakan. Jelas, ada jejak yang tertinggal dari pertarungan, dan jelas bahwa orang-orang itu bertarung untuk mendapatkan ramuan tersebut. Lebih dari 10 ribu orang tersebar di pemakaman primordial ini. Karena pemakaman primordial begitu besar, Longchen tidak melihat banyak orang di sepanjang jalan. Namun, ada beberapa jejak pertempuran. Bahkan ada beberapa tempat di mana pohon-pohon besar tumbang, dan ada juga banyak jejak darah binatang iblis. Pertempuran di pemakaman primordial ini memang sangat tragis. Longchen menyipitkan matanya dan berjalan melewati jejak ini. Ada suara pertempuran di depan. Pasti ada orang. Setelah beberapa saat, Longchen dapat mendengar suara-suara di depannya. Dia menyadari bahwa di pemakaman purba ini, hal yang paling terisolasi darinya adalah informasi. Dia tidak memahami hal-hal yang dipahami semua orang, dan ini akan menyebabkannya berada dalam kondisi yang sangat pasif. Jadi dia harus memahami hal-hal ini, jadi dia harus mulai dari orang lain. Mendengar suara perkelahian, Longchen bergegas menghampiri. Dalam proses bergerak maju, ia benar-benar menemukan bahwa pepohonan di sekitarnya justru semakin berkurang. Ini sudah menjadi tepi hutan ini. Longchen menyadari hal ini. Pohon-pohon dan bunga-bunga semuanya mulai berkurang, dan lingkungan dengan kicauan burung dan aroma bunga juga telah hilang. Dalam proses melangkah maju, Longchen keluar dari hutan dan tiba-tiba merasa tercerahkan. Di depannya, ada cahaya metalik yang menyilaukan. Longchen menyipitkan matanya saat dia melihat pemandangan di depannya. Di depan mereka ada area luas yang sama sekali berbeda dengan hutan. Tempat ini lebih sesuai dengan pemakaman primordial di mata Longchen, tetapi sedikit berbeda. Di depannya ada tanah tandus yang pada dasarnya tidak memiliki tanaman atau pohon. Satu-satunya yang ada hanyalah sebidang tanah coklat tua yang tandus. Longchen melihat dengan saksama dan menyadari bahwa tanah coklat tua ini sebenarnya tertutup rapat dengan pasir metalik halus. Di mana-mana di depannya ada jenis pasir metalik halus ini. Meskipun tanah coklat tua itu masih tanah, itu kurang lebih tampak seperti logam dan baja. Bahkan di kejauhan, ada beberapa bongkahan baja besar yang langsung mencuat dari tanah. Mereka ganas dan tajam, dan di bawah cahaya matahari, mereka memancarkan cahaya dingin yang ganas, dan bahkan ada beberapa noda darah di atasnya. Di depannya terbentang dunia baja. Dunia ini bahkan tidak lebih kecil dari dunia di hutan sebelumnya. Pemakaman purba, harta karun kelima kaisar. Sekarang aku mengerti. Kemungkinan besar pemakaman purba ini terbagi menjadi lima area. Area yang kutempati sebelumnya seharusnya termasuk area, kayu, dan area di hadapanku sekarang seharusnya termasuk area, logam. Dari sini, dapat diketahui bahwa pemakaman primordial ini sungguh sangat mistis. Setelah melihat daratan luas berwarna coklat tua ini dan sesekali bongkahan logam besar menyembul dari tanah, pandangan Long Chen tertarik oleh suara-suara pertarungan. Ini adalah pertarungan antara manusia dan binatang iblis. Hal pertama yang menarik perhatian Long Chen adalah binatang iblis. Ini adalah sekawanan kecil serigala iblis, dan jumlahnya sekitar selusin. Masing-masing seukuran kuda, tetapi Long Chen tahu bahwa ini seharusnya transformasi mereka untuk beradaptasi dengan pertempuran. Ukuran mereka seharusnya sama dengan Xiao Lang. Pemakaman primordial ini mengerikan, dan bahkan binatang iblis di dalamnya cukup mengerikan. Serigala iblis yang melawan orang-orang di depannya setidaknya adalah raja kelas 4. Begitu banyak binatang iblis raja kelas 4 benar-benar muncul di sini. Itu benar-benar sedikit menakutkan. Orang harus tahu bahwa burung ilahi Phoenix Surgawi kelas 4 dapat mendominasi dinasti Dewa Wushu Sage. Yang paling menakjubkan tentang serigala iblis ini adalah mereka tidak terlihat seperti binatang iblis, melainkan seperti logam. Benar, serigala-serigala iblis abu-abu ini tampak seperti terbuat dari sejenis logam abu-abu. Logam abu-abu ini keras di tempat-tempat yang seharusnya keras, dan kuat di tempat-tempat yang seharusnya kuat. Bahkan jika sebilah pisau menebas tubuh mereka, akan sangat sulit untuk melukai mereka. Pada saat yang sama, mereka dapat bergerak dengan fleksibel, tidak seperti boneka logam yang kaku. Tubuh mereka jauh lebih kuat daripada Xiaolang. Jika Longchen tidak merasakan darah di tubuh mereka, dia akan mengira serigala iblis baja ini sebagai boneka. Setiap serigala iblis memiliki satu atau dua lawan manusia. Serigala iblis baja ini cukup kuat. Saat mereka menerkam dan mencakar, pasir logam halus di tanah beterbangan dengan liar. Tanah yang seperti baja itu hancur menjadi lubang besar, dan serangan manusia itu biasanya tidak dapat menyebabkan efek yang mengguncang bumi seperti itu. Saudara-saudara, berhenti. Bunuh serigala iblis ini dan jual emas batu kapur dan inti iblis mereka. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan banyak kristal kekaisaran untuk membeli barang-barang lainnya. Emas batu kapur itu sangat mahal. Suara serak terdengar dari kerumunan. Longchen menoleh. Ria ini tinggi dan kekar dengan kulit gelap. Wajahnya penuh dengan keganasan, dan yang paling mengerikan adalah bekas luka di wajahnya. Bukankah orang ini adalah burung nasar berbisa yang bersama Sao Yu? Di Astrolab, pria gemuk bernama Sao Yu telah memperkenalkan banyak hal kepada Longchen. Karena dialah Longchen mengenal tuan muda klansen. Jika burung nasar berbisa ada di sini, maka Sao Yu pasti ada di sini. Longchen mengamati kerumunan itu sebentar dan menemukan bahwa Sao Yu yang gemuk sedang bertarung sendirian dengan seekor serigala iblis. Sao Yu adalah seorang prajurit di alam bela diri bumi LF4. Dia memegang kapak hitam besar yang memancarkan cahaya dingin. Di bawah kendalinya, kapak itu menebas ke arah serigala iblis baja. Untuk sesaat, pertarungan itu cukup sengit. Namun, Longchen menemukan bahwa serigala iblis baja itu sangat lincah dan tidak bertarung langsung dengan Sao Yu. Saat ini, Sao Yu sudah terengah-engah. Yang lain hampir menang, tetapi dia tampaknya kehabisan tenaga. Bos Lei Jiu, tolong aku. Wajah Sao Yu pucat saat esensi sejatinya hampir habis, tetapi serigala iblis baja itu tampaknya tidak mengenal lelah. Semakin banyak ia bertarung, semakin ganas jadinya. Metode bertarung serigala iblis baja itu cukup ganas. Rangkaian metode bertarung ini telah diwariskan selama beberapa generasi. Di bawah penyempurnaan mereka, metode itu telah mencapai puncaknya. Cakar dan gigi mereka adalah baja asli dari bayangan pedang. Mereka dapat meninggalkan bekas yang dalam pada kapak Sao Yu, tetapi kapak Sao Yu tidak dapat membunuh mereka. Binatang iblis seperti itu tidak akan terkalahkan di dinasti Wushu Sage. Bahkan Kaisar Beladirizau Huji mungkin tidak akan mampu menghadapi serigala iblis yang mengerikan seperti itu. Kekuatan mereka terlalu kuat. Bahkan Phoenix Ilahi mungkin tidak mampu menghadapi serigala iblis besi. Bos burung nasar berbisa, yang sedang santai menghadapi lawannya, jelas mendengar teriakan minta tolong Sao Yu. Namun, dia pura-pura tidak mendengarnya dan terus menghadapi lawannya dengan mudah. Burung nasar berbisa ini setidaknya berada di LV6 alam Beladiri Bumi, jauh lebih tinggi dari Feng Shuan. Sangat mudah baginya untuk menghadapi serigala iblis baja, tetapi dia tidak melakukan apapun. Bos bangkai berbisa. Sao Yu sudah putus asa. Belasan orang telah sepakat untuk berkumpul, tetapi di antara kelompok orang ini, dialah yang paling lemah. Burung nasar berbisa biasanya tidak terlalu peduli padanya. Saat ini, dia bahkan tidak mencoba menyelamatkannya. Sao Yu merasakan hawa dingin di hatinya. Pada saat ini, serigala iblis baja di depannya mengeluarkan raungan yang mengerikan. Mulut bajanya tiba-tiba terbuka lebar dan langsung menerkam Sao Yu. Sao Yu terkejut dan dengan cepat menggunakan kapaknya untuk menghalangi di depan matanya. Dentang 957 Mata serigala setan baja berubah menjadi merah darah. Baja di tubuhnya mengeluarkan suara gerindra tajam saat berputar. Itu sangat menakutkan. Tiba-tiba ia mengerahkan kekuatan dan kapak lebar Sao Yu terlempar. Kekuatan besar itu menarik tubuh Sao Yu ke depan. Pada saat ini, serigala setan baja mengeluarkan raungan bersemangat dan menggigit leher Sao Yu. Hidupku sudah berakhir. Wajah Sao Yu menjadi pucat. Ia berjuang sekuat tenaga, tetapi sia-sia. Kekuatan lawannya sangat dahsyat. Setiap gerakannya memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung dan memenuhi lautan. Sao Yu tidak punya cara untuk melawan. Melihat gigi serigala setan baja hendak menggigit lehernya, mata Sao Yu dipenuhi dengan keputus asaan. Dan pada saat ini, aura yang kuat tiba-tiba datang dari belakang Sao Yu. Sebuah serangan langsung melewati tubuh Sao Yu dan dengan kejam menghantam dagu serigala iblis itu. Tendangan ini langsung membuat serigala iblis itu terpental. Pucat. Bos burung nasar. Sao Yu diselamatkan dari kematian. Ia mengira Fulture telah menyelamatkannya. Matanya langsung menunjukkan ekspresi bersyukur. Ia melihat ke arah orang di depannya. Ia tidak menyangka akan melihat punggung seorang pemuda, bukan Fulture. Ketika ia berbalik, Sao Yu menatapnya dengan bingung. Ia sepertinya pernah melihat orang ini di suatu tempat sebelumnya. Kau adalah... Ah! Aku ingat. Kau adalah Longchen yang kutemui di Astrolabe. Ekspresi terkejut muncul di wajah Sao Yu. Dia ingat bahwa kekuatan Longchen hanya berada di level ketiga alam bela diri bumi. Tetapi sekarang, dia benar-benar dapat mengirim serigala iblis itu terbang dengan mudah. Kamu masih ingat namaku? Longchen tersenyum. Penampilannya mengejutkan yang lain. Ketika Sao Yu memanggil nama Longchen, mereka ingat bahwa ada orang seperti itu. Namun, ketika melihatnya, Fulture berpikir bahwa Longchen juga seorang sampah yang akan menyeret tim ke bawah. Hati Sao Yu dipenuhi rasa terima kasih dan keterkejutan. Dia tidak tahu harus berkata apa. Serigala iblis yang baru saja terlempar dari belakang Longchen bergegas mendekat dengan marah. Setelah ditendang oleh Longchen, keganasan serigala iblis besi benar-benar terstimulasi. Longchen, hati-hati. Menghindar. Baru saja, serangan Longchen hanyalah serangan diam-diam. Dia jelas bukan tandingan Iron Demon Wolf dalam pertarungan langsung. Itulah sebabnya Sao Yu begitu khawatir. Dia tiba-tiba bergegas menuju Longchen, ingin membantu Longchen mematahkan serangan itu. Namun, dia tidak tahu bahwa kapak lebarnya telah terlempar. Longchen berbalik dan menatap serigala iblis yang berdarah. Dia bahkan tidak mengerutkan kening. Pada saat ini, sebagian tangan kirinya telah berubah menjadi jiwa naga. Seluruh lengannya ditutupi sisik naga berwarna merah darah. Cakar tajam itu seperti bilah paling tajam. Serigala iblis melolong. Tubuh Longchen tampak jauh lebih kecil daripada yang lain, jadi ancaman yang ditimbulkannya jelas jauh lebih kecil. Ia tidak menyangka bahwa Longchen benar-benar berani menyerangnya. Sungguh memalukan diserang orang lemah. Meskipun tubuh serigala setan besi itu keras, kecepatannya cukup cepat. Gerakannya seperti jiwa. Saat ia melesat maju, ia memancarkan beberapa bayangan. Dalam sekejap, ia melesat di depan Longchen. Gigi-giginya yang dingin menggigit kepala Longchen. Hati-hati. Serigala setan besi menerkam, tetapi Longchen tampaknya tidak bereaksi. Sao Yu ketakutan. Dia ingin menyelamatkannya, tetapi sudah terlambat. Hah. Tepat saat serigala iblis baja hendak menelan Longchen, cakar naga Longchen tiba-tiba bergerak. Gerakan lengannya jauh lebih cepat daripada serigala iblis baja. Cakar berwarna merah darah itu langsung menusuk rahang serigala iblis baja. Sial. Suara tajam logam yang bergesekan dengan logam terdengar. Serigala iblis baja itu melolong ketakutan. Pada saat ini, cakar Longchen telah menusuk dalam-dalam ke rahang bawahnya. Bahkan kapak Sao Yu tidak dapat menembusnya, tetapi cakar Longchen telah langsung menembusnya. Dapat dilihat bahwa kekuatan dan cakarnya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Pada saat ini, Longchen mencengkeram serigala setan besi. Tiba-tiba dia mengerahkan kekuatannya. Serigala setan besi yang seberat gunung itu langsung terlempar ke atas oleh Longchen dan menghantam tanah. Seketika, bumi berguncang. Dasar binatang, kau mau memakanku. Longchen mencibir. Jari-jarinya menusuk rahang bawah lawannya dengan dalam, dan dia melemparkan kepala lawannya ke udara. Kemudian, dia membanting lawannya ke tanah, menyebabkan tanah bergetar. Yang paling banyak, kepala serigala setan besi langsung dicengkeram oleh Longchen. Dipenggal. Dengan cara ini, serigala setan baja tidak mungkin mati lagi. Setelah Longchen membunuh serigala iblis besi, kipemurnian darah di tubuhnya diaktifkan. Kulit serigala iblis besi sangat keras, tetapi bagian dalamnya masih berupa daging dan darah. Esensi darahnya ditelan sepenuhnya oleh Longchen. Serigala iblis besi yang ganas itu benar-benar layu dan menjadi mayat kering. Esensi ini hanya dapat meningkatkan esensi sejati Longchen hingga ke puncak. Dari saat dia muncul hingga saat dia membunuh serigala iblis di depannya, hanya waktu yang singkat telah berlalu. Semua orang menatap kosong pada pemandangan ini, terutama Sao Yu, yang tercengang. Dia khawatir Longchen akan terbunuh, tetapi sekarang tampaknya kekhawatirannya sama sekali tidak perlu. Kekuatan Longchen jauh melampaui serigala setan besi. Adapun yang lain, tentu saja mereka tidak mengerti bagaimana pemuda biasa ini bisa memiliki kekuatan bertarung seperti itu. Mata burung nasar itu perlahan menyipit. Ia merasa bahwa pemuda ini paling-paling berada di level ketiga alam bela diri bumi. Namun, dari esensi sejati yang baru saja ia tunjukkan, ia seharusnya telah mencapai level keempat alam bela diri bumi. Apakah dia sudah berhasil menerobos? Pemuda ini pasti punya banyak rahasia hingga mampu menunjukkan kekuatan bertarung seperti itu. Aku harus menahannya di sini. Pikiran Fulture berputar-putar dengan pikiran-pikiran ini. Aku jadi penasaran, kekuatan bertarung macam apa yang paling bisa ditunjukkan pemuda ini. Aku akan menahannya di sini untuk saat ini. Aku akan bergerak setelah aku menemukan jawabannya. Kalau tidak, aku mungkin akan gagal total. Sedangkan untuk Saoyu, Fulture tidak peduli padanya. Baru saja, saat Saoyu dalam bahaya, Fulture tidak menyelamatkannya. Sebaliknya, Longchen lah yang menyelamatkannya. Seorang teman di saat dibutuhkan adalah teman sejati. Di dalam hatinya, posisi Longchen dengan cepat melampaui Fulture. Siapa orang baik dan siapa orang jahat, sekilas sudah jelas. Karena penampilan Longchen yang luar biasa, yang lain terkejut untuk sementara waktu. Awalnya, banyak orang yang setara dengan Iron Demon Wolves, tetapi sekarang karena gerakan mereka sedikit lebih lambat, Iron Demon Wolves memanfaatkan kesempatan ini dan menunjukkan metode mereka yang ganas. Untuk sesaat, mereka benar-benar membuat orang-orang itu mundur. Fokuslah pada lawan Anda sendiri. Burung Nasar berteriak dan mempercepat gerakannya. Tidak lama kemudian, dia telah membunuh lawannya. Pada saat yang sama, dia juga terjun ke dalam pertempuran orang lain dan membantu mereka membunuh lawan mereka. Semakin banyak orang yang bebas, dan serigala setan besi terbunuh satu demi satu. Longchen tidak membantu mereka dalam pertempuran mereka. Sao Yu pergi untuk mengambil kapak lebarnya sendiri. Kapak lebar hitam ini sudah banyak retak. Mungkin sudah lama tidak digunakan. Cahaya hitam samar meluap dari retakan itu. Adik kecil Longchen, aku tidak menyangka kau begitu kuat. Kali ini, terima kasih banyak. Wajah Sao Yu menunjukkan ekspresi bersyukur. Aku kebetulan lewat sini, dan tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Aku hanya bisa bilang bahwa kita memang ditakdirkan. Longchen terkekeh. Sao Yu tersenyum tulus. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan berkata, adik kecil, kemana kamu akan pergi selanjutnya? Apakah anda akan pergi ke Glaze Gold Region bersama kami? Atau apakah anda akan kembali ke daerah hutan hijau atau tempat lain? Longchen tidak menjawab. Sebaliknya, dia bertanya, apakah kamu tahu banyak tentang pemakaman primordial? Kamu mau pergi kemana? Sao Yu menggaruk kepalanya dan berkata, tidak juga, tapi setidaknya aku tahu lebih banyak darimu. Kita akan pergi ke kota Baja di wilayah emas mengkilap. Kota Baja, kenapa kita ke sana? Tanya Longchen. Uh, ada banyak hal yang tidak kau ketahui. Adik kecil, mengapa kau tidak ikut denganku? Aku akan menceritakan semua yang ku ketahui kepadamu secara perlahan. Bagaimana menurutmu? Kata Sao Yu dengan penuh harap. Ada sedikit kecemasan di matanya. Longchen secara kasar tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dari perilaku Fulture tadi, dapat dilihat bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan kehidupan Sao Yu. Jika dia tetap bersama mereka, Sao Yu akan segera mati. Tidak mudah untuk bertemu dengan seorang ahli muda seperti Longchen. Dia juga ingin menjaga Longchen di sisinya. Dengan cara ini, dia akan jauh lebih aman. Saat ini, Fulture telah memimpin yang lain untuk membunuh semua Iron Demon Wolves. Yang lain dengan bersemangat mengumpulkan mayat-mayat Iron Demon Wolves. Fulture berjalan mendekat dengan beberapa prajurit di tingkat kelima Earth Martial Realm. Dia menatap Longchen dengan senyum di wajahnya dan berkata, Adik kecil, terima kasih telah menyelamatkan saudara kita tadi. Aku tidak bisa pergi sejenak dan hampir membiarkan Fatih Yu mati. Aku benar-benar malu. Longchen ingat dengan jelas bahwa Fulture memanggilnya sampah di Astrolabe. Dia tidak menyangka sikapnya akan berubah begitu cepat. Pada saat ini, demi menyelamatkan hidupnya, Sao Yu buru-buru bertanya, Bos burung nasar berbisa, saudara Longchen datang ke pemakaman purba sendirian dan tidak tahu apa-apa. Mengapa Anda tidak membiarkannya bergabung dengan kami dan menuju ke kota baja bersama kami? Anda seharusnya melihat kekuatannya, bukan? Dia khawatir dengan hidupnya sendiri, dan itulah sebabnya dia berbicara lebih dulu. Longchen tidak menyalahkannya, karena Longchen sendiri adalah orang yang bebas. Dia ingin mengetahui situasi di pemakaman purba sekarang, dan tidak akan terlambat baginya untuk pergi setelah dia mengetahuinya. Burung nasar menunggu Sao Yu mengatakan ini. Dia tidak ingin melewatkan Longchen, seorang pemuda dengan rahasia, jadi dia cepat-cepat menganggup dan berkata, kultivasi saudara Longchen luar biasa. Di usia yang begitu muda, tentu saja, dia memenuhi syarat untuk pergi bersama kita. Sao Yu bersorak gembira saat mendengar izin dari Venomous Fulture. Ia buru-buru menatap Longchen dengan penuh harap. Longchen berpikir sejenak dan mengangguk. Kalau begitu, terima kasih atas perhatianmu, Venomous Fulture. Cahaya dingin melintas di matanya. 958. Keyakinan Longchen membuat Yesuan tidak punya pilihan selain mempercayainya. Setelah bertarung dengan Longchen begitu lama, sejujurnya, dia sangat mengenal kekuatan Longchen. Dengan penampilan Longchen yang biasa, masih sedikit kurang untuk membunuh monster tingkat dewa kelas satu ini. Namun untunglah, dengan ketajaman pedang ilahi darah mengambang, pedang itu dapat menembus kulit hiu darah bertanduk emas. Jika bisa menembusnya, dengan kecepatan Longchen, itu berarti ada kemungkinan untuk membunuhnya. Meskipun kecepatanmu cepat, saat kau mencapai laut darah neter, dengan adanya halangan air laut, kecepatanmu akan sangat berkurang, tetapi kecepatan lawan akan sangat meningkat. Jadi, kau tidak boleh menyelam ke dalam air laut untuk melawan hiu darah bertanduk emas ini. Saat mundur, Yesuan tidak lupa mengingatkan Longchen tentang masalah ini. Longchen mengangguk. Cahaya tajam di matanya telah menarik perhatian hiu darah bertanduk emas di seberangnya. Makhluk yang memasuki wilayahnya tanpa izin tidak dapat dimaafkan. Mereka bersaing dengannya untuk mendapatkan wilayah, terutama makhluk seperti Longchen, yang selalu menjadi musuh besar hiu darah bertanduk emas. Merasa. Hiu darah bertanduk emas mengeluarkan raungan yang mengerikan, dan segera, gelombang air berdarah menghantam Longchen. Ini adalah gelombang kejut yang kuat, dan kaki Longchen mengetuk air dengan ringan, dan seperti sambaran petir emas, ia melayang ke langit, langsung menghindari serangan hiu darah bertanduk emas. Saat ini, Yesuan telah menyerahkan medan perang kepada Longchen, tetapi dia tidak berani bertindak terlalu jauh. Jika sesuatu terjadi pada Longchen, dia akan dapat menyelamatkan Longchen tepat waktu. Di dunia yang penuh dengan kis spiritual kaisar ini, Longchen tidak memiliki cukup Yuan sejati untuk mendukung dirinya terbang, jadi dia segera mendarat. Hiu darah bertanduk emas berubah menjadi cahaya merah darah dan bergegas menuju tempat Longchen mendarat. Kecepatan hiu darah bertanduk emas di dalam air jauh lebih cepat daripada Susue, tetapi tidak secepat Longchen. Sudah saatnya bagimu untuk benar-benar merasakan kekuatan, kesengsaraan mematikan, milikku. Aspek terpenting dari bencana pembunuhan adalah niat membunuh. Longchen tidak memiliki niat membunuh saat bertarung dengan Yesuan, yang mengakibatkan dia tidak dapat sepenuhnya menampilkan kekuatan keterampilan ilahi tingkat tiga. Namun, keadaan sekarang berbeda. Transformasi jiwa naga langsung memperkuat tubuh Longchen. Energi berdarah yang melampaui hiu darah bertanduk emas dipancarkan dari tubuh Longchen. Dia dengan lembut mengangkat darah terapung di tangannya dan dengan lembut membidik hiu darah bertanduk emas. Sebelum hiu itu tiba, suara memekakan telinga dari hiu darah bertanduk emas menyiksa telinga Longchen. Sangat berisik. Ketika hiu darah bertanduk emas berada lebih dari 20 meter dari Longchen, Longchen bergerak. Sudut mulutnya melengkung menjadi seringai, dan kidarah yang besar muncul dari tubuhnya. Di mata hiu darah bertanduk emas, Longchen lebih seperti binatang buas yang sangat ganas yang datang dari jauh. Pedang panjang berwarna merah darah itu seperti giginya yang biasa digigit. Pedang darah mengambang. Dengan suara lembut, Longchen berubah menjadi cahaya merah darah. Kecepatan cahaya ini 10 kali lebih cepat dari kecepatan hiu darah bertanduk emas. Itu adalah cahaya yang tak terhentikan. Jika hiu darah bertanduk emas sendirian, gerakan Longchen ini akan menyapu lehernya, menyebabkan darah mengalir. Kecepatan dan ketajaman adalah arti sebenarnya dari floating blood. Off. Dari saat Longchen menggunakannya hingga saat suara itu keluar, hanya sesaat telah berlalu. Namun, ketika suara ini keluar, disertai dengan darah segar dan benda-benda keruh lainnya yang mengambang di udara. Longchen memegang pedang darah terapung di tangannya dan menyapu melewati hiu darah bertanduk emas. Seorang pria dan seekor binatang berpapasan. Darah mengalir ke atas. Kemudian, terdengar raungan gila dari hiu darah bertanduk emas. Ini adalah teriakan kesakitan yang tragis. Ketika Longchen berbalik, dia telah melihat hiu darah bertanduk emas berputar-putar dengan gila di seluruh laut. Mata kirinya berdarah, dan itu berantakan karena tabrakan. Dapat dilihat bahwa pedang darah terapung yang baru saja digunakan Longchen telah membutakan mata kirinya. Di kejauhan, Yesuan sangat emosional. Sepertinya ketika Longchen bertarung melawanku di masa lalu, dia masih menyembunyikan kekuatannya. Jurus ini sangat cepat sehingga bahkan aku mungkin tidak bisa menghindarinya. Setelah mata kirinya dibutakan oleh Longchen, hiu darah bertanduk emas jatuh ke dalam keadaan gila. Segera, ia menggunakan mata yang tersisa untuk melihat Longchen. Dalam sekejap, ia mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Air laut bergemuruh dan berfluktuasi. Niat membunuh yang kuat itu meletus dari tubuhnya. Dalam sekejap, monster di sekitarnya yang belum mencapai level dewa bergetar. Di atas kepalanya, tanduk emas itu mengeluarkan cahaya keemasan yang menyala-nyala. Krune emas yang aneh muncul di tanduk emas itu dan berputar dengan cepat. Hati-hati, serangan tanduk emasnya dapat dengan mudah menembus tubuhmu. Yesuan memperingatkan dari jauh. Begitukah? Longchen mencibir. Petir emas menyambar tubuhnya. Tubuh Longchen langsung menghilang. Mengelilingi hiu darah bertanduk emas, Longchen berputar dengan kecepatan tinggi. Orang biasa bahkan tidak bisa melihat tubuhnya dengan jelas. Dengan putaran yang begitu cepat, tidak mudah bagi hiu darah bertanduk emas untuk membidiknya. Sejumlah besar kekuatan iblis terkondensasi di sekitar tanduk emas hiu darah bertanduk emas. Sangat mungkin bahwa selama itu ditujukan pada Longchen, itu akan dapat melepaskan kekuatan mematikan yang merusak. Namun, yang membuat hiu darah bertanduk emas cemas adalah bahwa kecepatan prajurit ini begitu cepat sehingga tidak dapat membidiknya sama sekali. Meskipun luka di matanya sudah mulai sembuh, rasa sakit yang mengerikan masih membuat hiu darah bertanduk emas sangat mudah tersinggung dan tidak sabar. Inilah perbedaan antara binatang nether dan klan manusia. Klan manusia memiliki kecerdasan, begitu pula klan iblis. Namun, sebagian dari klan iblis, binatang nether dan binatang buas tidak memiliki keunggulan ini. Akhirnya, hiu darah bertanduk emas tidak tahan lagi. Dalam kemarahannya, sinar cahaya keemasan yang menyala-nyala meletus dari tanduk emasnya dan melesat ke arah Longchen. Di bawah sinar cahaya keemasan ini, air laut di sekitarnya menguap dan menghilang tanpa jejak. Di air laut yang awalnya datar, sebuah saluran cekung. Sinar cahaya keemasan yang menyala-nyala ini agak mirip dengan mata emas pemusnahan milik klan Jin, salah satu dari sembilan klan utama di wilayah kerajaan Segudang. Namun, dalam hal kekuatan, sinar cahaya keemasan ini berkali-kali lebih kuat daripada mata emas pemusnahan. Gemuruh. Sinar cahaya keemasan yang menyala-nyala itu diledakkan. Wajah Longchen dipenuhi dengan cahaya keemasan. Dia bisa melihat bahwa sinar cahaya keemasan itu sedang menuju ke arahnya. Namun, Longchen tidak khawatir. Dia maju dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap, dia meningkatkan kecepatannya. Dalam sekejap, sinar cahaya keemasan yang menyala-nyala itu melewati tubuhnya. Sangat panas. Untungnya, benda itu hanya melewatinya, jadi Longchen sama sekali tidak terluka. Namun, tingkat panasnya masih membuat Longchen merasa sedikit tidak nyaman. Jika terkena langsung, seluruh tubuh Longchen mungkin akan meleleh. Sinar cahaya keemasan itu melewatinya dan mengalir ke dalam air laut. Dalam sekejap, sejumlah besar air laut berwarna darah menguap. Kesempatan bagus. Setelah melancarkan serangan ini, hiu darah bertanduk emas telah jatuh ke dalam kondisi kelelahan. Ini adalah kesempatan terbaik bagi Longchen untuk membunuhnya. Pada saat ini, Longchen melarikan diri ke dalam air laut dan berubah menjadi kilat emas. Dia langsung mendekati hiu darah bertanduk emas. Hiu darah bertanduk emas itu linglung dan tidak menemukan posisi Longchen. Pada saat ini, Longchen bergegas ke langit dan menebas dengan pedangnya. Zan Long Dalam sekejap, cahaya pedang berwarna darah itu seperti air terjun. Ada banyak cahaya pedang kecil di dalamnya. Pedang itu menebas dengan kuat seperti pisau besar. Sebelum hiu darah bertanduk emas bisa bereaksi, pedang darah terapung itu menyapu tubuh hiu darah bertanduk emas. Uci Terdengar suara yang menusuk telinga. Longchen langsung memotong tulang belakang hiu darah bertanduk emas. Dia kemudian bergegas keluar dan menundukkan kepalanya. Hiu darah bertanduk emas tidak bisa lagi berteriak. Ini karena hiu darah bertanduk emas telah terbelah menjadi dua oleh Longchen. Dia sudah mati. Sejumlah besar darah segar menyembur keluar dan menyatu dengan laut darah netter. Longchen segera menggunakan Devoring Blood World untuk mengumpulkan semua darah dan menyatukannya dengan mayat Golden Horn Blood Shark ke dalam Great Void Realm. Jangan biarkan jiwa binatang itu lepas. Jiwa binatang dari binatang iblis tingkat dewa sangatlah berharga. Jika diberikan kepada Master Jimat, jiwa itu dapat digunakan untuk membuat jimat binatang roh dan memiliki kegunaan lain. Saat Longchen membersihkan bangkai hiu darah bertanduk emas, Yesuan segera datang. Dia mengeluarkan mutiara pengumpul jiwa tingkat tinggi dan memasukkan jiwa binatang hiu darah bertanduk emas yang hampir fisik ke dalam mutiara pengumpul jiwa. Jiwa binatang adalah perbedaan antara netterbis dan klan iblis. Jiwa binatang netterbis, tidak ada evolusi. Namun, jiwa binatang klan iblis tingkat dewa iblis hampir sama dengan jiwa bela diri dewa kita. Bahkan jika tubuh fisiknya mati, jiwa binatang mereka dapat bertahan hidup. Mungkin inilah alasan mengapa klan iblis dapat berubah menjadi bentuk manusia. Di tempat di mana jiwa binatang dikumpulkan, Yesuan berkata dengan sedikit emosi. Jadi begitulah adanya. Longchen mengingatnya dalam benaknya. Pada saat ini, Yesuan memberikan mutiara pengumpul jiwa kepada Longchen dan berkata, bagimu, ini adalah rampasan perangmu. Longchen tidak mengatakan apa-apa dan menyimpannya. Meskipun dia tidak membutuhkan benda ini, latar belakang keluarga Yesuan jauh lebih baik daripada dia, jadi dia juga tidak membutuhkan benda ini. Setelah akhirnya menghabisi hiu darah bertanduk emas, Longchen dan Yesuan sama-sama menghela nafas lega. Pada saat ini, Yesuan menatap Longchen dengan tatapan mengerikan dan berkata, kau benar-benar monster. Kau membunuh hiu darah bertanduk emas dengan mudah. Kupikir aku harus melakukannya. Persetan denganmu. Longchen melihat sekeliling dan berkata, ada keributan besar di sini, dan juga ada bau darah. Ayo cepat pergi. Keduanya saling memandang dan menuju ke kedalaman Laut Darah Neter. Di Laut Darah Neter ini, sulit untuk melihat jejak pertempuran, terutama karena Longchen telah mengambil semua barang milik hiu darah bertanduk emas. 959. Meskipun begitu, hal itu tetap merupakan bantuan besar bagi Longchen dalam mengasah kemampuannya membunuh. Khususnya dengan mengumpulkan saripati darah dari binatang neraka tingkat dewas semacam ini, Longchen dapat menggunakan kipemurnian darah untuk mengisi kembali ki inti dalam pertempuran. Tepat saat Longchen dan Longchen pergi, Dugu Jun datang ke tempat mereka berada. Melihat jejak pertempuran antara Longchen dan hiu darah bertanduk emas, dia tiba-tiba menyipitkan matanya dan berpikir dalam hati, ini buruk. Bagaimana kedua orang ini bisa mendapat masalah besar saat mereka baru saja tiba di sini. Hiu darah bertanduk emas ini adalah binatang buas yang hidup berkelompok. Selain itu, arah yang mereka tuju. Memikirkan hal ini, ekspresi Dugu Jun berubah. Tubuhnya berkelebat dan langsung menghilang di tempat, mengejar ke depan. Longchen dan Yesuan bergerak maju beberapa saat sebelum Longchen berhenti. Tiba-tiba, Longchen mengerutkan kening. Ada apa? Yesuan juga merasakan aura berdarah dan pembunuh yang kental terpancar dari sekelilingnya. Pada saat ini, dalam persepsi Longchen, seluruh laut darah neter bergetar. Air darah yang membumbung ke langit menari-nari di langit. Dengan suara keras, seluruh dunia dipenuhi dengan air darah. Longchen dan Yesuan sama-sama terperangkap dalam ruang kecil berisi air darah. Merusak. Yesuan membuat keputusan cepat dan melancarkan pukulan. Tiba-tiba, kekuatan besar dilepaskan dan kekuatan besar itu meledakkan lorong yang sangat besar. Yesuan adalah orang yang bisa terbang. Pada saat ini, dia menarik Longchen di sepanjang lorong dan melesat ke langit. Air darah yang membumbung ke langit menyebabkan seluruh laut mendidih. Di lautan yang mendidih ini, lebih dari sepuluh tanduk emas muncul. Tanduk-tanduk ini persis sama dengan hiu darah bertanduk emas sebelumnya. Jelas, ada lebih dari sepuluh hiu darah bertanduk emas di sekitar mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Begitu banyak hiu darah bertanduk emas tiba-tiba muncul. Wajah Yesuan menunjukkan ekspresi terkejut. Dengan begitu banyak hiu darah bertanduk emas, bahkan dia sedikit gugup. Longchen menghitung, total ada empat belas hiu darah tanduk emas yang mengelilingi mereka. Pada saat ini, enam atau tujuh sinar cahaya berwarna darah melesat ke arah Longchen. Ini adalah efek dari hiu darah bertanduk emas yang menggunakan kekuatan air laut untuk melesat ke udara dan membentuk efek terbang. Bahkan jika Yesuan berada di udara, dia mungkin akan dibunuh oleh begitu banyak hiu darah bertanduk emas. Seekor hiu darah tanduk emas saja sudah sangat merepotkan bagi Longchen untuk dihadapi. Dalam hal energi iblis, hiu darah bertanduk emas mirip dengan seorang prajurit yang baru saja memasuki alam bela diri ilahi tingkat pertama. Yesuan adalah seorang prajurit yang telah menyelesaikan alam bela diri ilahi tingkat pertama. Masih mungkin baginya untuk menghadapi beberapa atau bahkan sepuluh dari mereka. Total ada empat belas hiu darah bertanduk emas yang menakutkan. Ini akan tergantung pada kemampuan Longchen. Yesuan awalnya ingin menarik Longchen menjauh. Namun, pada saat ini, ia menemukan bahwa Longchen tidak hanya tidak pergi, tetapi ia juga menunjukkan transformasi jiwa naga. Pada saat yang sama, pedang ilahi mengambang darah yang dingin dan haus darah juga muncul di tangan Longchen dan digenggam erat di tangannya. Mari kita lihat siapa yang bisa membunuh lebih banyak. Ini kesempatan langka. Sambil tertawa, Longchen melepaskan diri dari belenggu Yesuan dan berubah menjadi kilat emas yang turun dengan cepat. Yesuan membelalakan matanya dan langsung tersenyum tak berdaya. Dia mengakui bahwa Longchen adalah orang gila. Perbedaan terbesar antara dia dan Longchen adalah bahwa Longchen lebih kejam dan berani daripada dia. Ini juga membuat Longchen lebih menakutkan ketika dia bertarung dengannya. Hanya dengan terus-menerus menembus batas, kemajuan yang lebih besar dapat dicapai. Selusin hiu darah bertanduk emas di depannya, binatang buas tingkat pertama dari alam ilahi, adalah batasnya. Engah. Mengikuti dari dekat di belakang Longchen, Yesuan juga memegang pedang panjang berwarna merah darah di tangannya. Pedang panjang berwarna merah darah itu juga merupakan pedang darah terapung. Kekuatan keseluruhannya mirip dengan pedang darah terapung milik Longchen. Pedang merupakan raja segala senjata, sedangkan golok merupakan penguasa segala senjata. Hubungan semacam ini ibarat singa yang menjadi raja segala binatang, dan harimau yang menjadi penguasa segala binatang. Dua pedang darah mengambang muncul pada saat yang sama. Longchen memilih bertarung dengan gegabuh, sedangkan Yesuan juga memilih menemaninya. Ketika Longchen turun, sudah ada dua hiu darah bertanduk emas yang melompat keluar dari laut dalam dan mengelilingi Longchen. Dari tubuh Longchen, mereka bisa merasakan aura rekan mereka yang sudah mati. Dari sini, mereka bisa memastikan bahwa Longchen adalah musuh yang membunuh hiu darah bertanduk emas. Mereka adalah hewan sosial dan sangat menghargai kehidupan teman-temannya. Namun, keganasan semacam ini justru yang ingin dihadapi Longchen. Secara umum, pada saat kritis hidup dan mati, orang dapat melepaskan potensi tersembunyi mereka dan mengeluarkan kekuatan yang bahkan lebih dahsyat. Ketika pedang panjang tajam berwarna merah darah seperti giyok itu mendekati dua hiu darah bertanduk emas, pedang itu tiba-tiba berputar. Dalam sekejap, pusaran merah darah besar terbentuk di pedang itu. Seluruh pusaran ini dibentuk oleh Ki pedang merah darah kecil. Karena jiwa pedang Longchen adalah jiwa bela diri berbentuk naga, Longchen adalah naga spiritual darah kuno. Ki pedang itu juga mengandung semacam keagungan yang berasal dari penguasa super kuno, yang menyebabkan kekuatan pencegah yang kuat bagi hiu darah bertanduk emas ini. Pedang Iblis Yang Kacau Setelah pusaran pedang Ki berwarna merah darah yang mengaduk-aduk menyelimuti kedua hiu darah bertanduk emas, terdengar suara yang menusuk telinga dalam sekejap. Ini adalah suara pedang Ki yang mengenai hiu darah bertanduk emas. Kecepatan Longchen sangat cepat, jadi kecepatan pedangnya juga sangat cepat. Di bawah eksekusi gerakan Longchen ini, hiu darah bertanduk emas tidak bisa menghindar sama sekali. Bayangan merah darah dengan cepat menyapu kedua hiu darah bertanduk emas itu. Dapat dilihat bahwa kedua hiu darah bertanduk emas itu mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Tubuh mereka penuh dengan luka sedalam tulang. Pada saat ini, mereka sudah penuh dengan luka dan berada di ambang kematian. Zan Long Longchen tiba-tiba berbalik dan mundur. Pedang Ki yang membumbung tinggi menebas dan langsung membelah dua hiu darah bertanduk emas itu menjadi dua bagian. Pada saat yang sama, ia dengan cepat menyingkirkan tubuh kedua hiu darah bertanduk emas itu. Ini karena pada saat ini, Longchen hampir mendarat di permukaan laut, dan lebih banyak hiu darah bertanduk emas memperhatikan pembunuhnya, Longchen. Mereka meraum marah ke arah Longchen. Pada saat ini, ada total tiga sinar keemasan yang diarahkan ke Longchen. Di tanduk emas dari tiga hiu darah bertanduk emas, ada rune emas yang berputar. Sejumlah besar kekuatan terkumpul di tanduk mereka, dan mereka siap untuk memberikan pukulan fatal pada Longchen. Namun, Longchen tidak takut sedikitpun. Sebaliknya, dia menunjukkan ekspresi gembira. Melihat ke belakang, Yesuan memegang pedang darah terapung di tangannya. Dia telah menggunakan zanlong dan membunuh dua hiu darah bertanduk emas secara langsung. Tampaknya mereka merasa bahwa Yesuan bahkan lebih kuat. Enam dari sepuluh hiu darah bertanduk emas yang tersisa menyerang Yesuan. Di pihak Longchen, ada total empat hiu darah bertanduk emas. Tiga dari mereka telah melancarkan serangan ke Longchen, sementara yang lain menggunakan kekuatan fisiknya yang sangat kuat dan melesat ke arah Longchen. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan bau busuk yang memuatkan muncul. Giginya yang tajam jelas akan mencabik Longchen menjadi dua. Pada saat ini, Longchen punya rencana. Dia tidak mundur, tetapi langsung menyerbu ke arah hiu darah bertanduk emas yang bersiap menggigitnya. Pedang darah terapung di tangannya tiba-tiba menebas ke bawah. Karena Longchen pernah menggunakan zanlong sebelumnya, itu telah meninggalkan kesan yang mendalam pada hiu darah bertanduk emas, jadi hiu darah bertanduk emas secara tidak sadar menghindar. Dengan kecerdasanmu, kau ingin bertarung denganku. Longchen tertawa dalam hatinya. Ini hanya tipuan. Ketika hiu darah bertanduk emas menghindar, dia tiba-tiba berakselerasi dan berubah menjadi sambaran petir emas. Dia langsung bergegas ke sisi hiu darah bertanduk emas. Tangannya adalah cakar yang mencengkram tubuh hiu darah bertanduk emas dengan erat. Cakar tajam itu langsung menusup tubuh hiu darah bertanduk emas dan menggali sepotong besar daging. Oleh karena itu, Longchen juga menempel di tubuh hiu darah bertanduk emas. Merasa. Hiu darah bertanduk emas menjerit kesakitan. Ia menggoyangkan tubuhnya dengan panik, mencoba melempar Longchen dari tubuhnya. Pada saat ini, ia masih belum mengetahui tujuan Longchen. Pada saat ini, tiga hiu darah bertanduk emas lainnya akhirnya menyerang Longchen dengan pilar cahaya emas yang telah mereka kumpulkan sejak lama. Mereka harus melepaskan kekuatan yang telah mereka kumpulkan. Jika tidak, kekuatan besar itu mungkin akan menyebabkan mereka meledak. Gemuruh. Dengan tiga ledakan berturut-turut, pilar cahaya kemasan menerangi seluruh laut darah neter. Di langit kelabu dengan warna darah, tiga pilar cahaya kemasan menyala melesat ke arah Longchen. Pada saat ini, Longchen baru saja mencengkeram tubuh hiu darah bertanduk emas lainnya. Berbelok. Di bawah kendali Longchen, hiu darah bertanduk emas itu sangat kesakitan. Ia dengan cepat membalikkan tubuhnya dan menghalangi Longchen, menjadi perisai Longchen. Terima kasih banyak. Longchen tertawa terbahak-bahak. Dengan dorongan kakinya, ia berubah menjadi sambaran petir emas dan melarikan diri secepat mungkin. Adapun hiu darah bertanduk emas itu, karena serangan ketiga rekannya, ia menguap menjadi abu dalam waktu yang sangat singkat. Ia mati. Pada saat yang sama, banyak air laut neter belutsi juga menghilang. Awan uap besar terbentuk, mengaburkan pandangan semua orang. Ini adalah kesempatan yang bagus. Setelah pihak lain selesai mengeluarkan jurus pamungkasnya, petir emas Longchen membentuk busur dan dengan cepat mendekati tiga hiu darah bertanduk emas yang diselimuti kabut. Zan Long. Hiu darah bertanduk emas lainnya ditempatkan di alam kekosongan besar oleh Longchen. Ketika Longchen hendak membunuh dua hiu darah bertanduk emas yang tersisa dan kemudian membantu Yesuan, aura mengerikan tiba-tiba turun. Aura ini seratus kali lebih menakutkan daripada hiu darah bertanduk emas di depannya. Itu adalah kekuatan yang sama sekali tidak dapat dilawan Longchen. Aura itu secara langsung memberitahunya bahwa dia harus melarikan diri dengan cepat. Jika tidak, dia dan Yesuan akan mati di tempat ini. Pergi. Dengan adanya Yesuan di sini, Longchen tidak dapat menggunakan blood escape untuk sementara waktu. Lagi pula, ia tidak dapat meninggalkan saudaranya sendirian. Berubah menjadi petir emas, Longchen bergegas menuju Yesuan. Ia tidak perlu banyak bicara. Ia yakin bahwa Yesuan juga tahu bahwa bahaya sedang mendekat. 960. Pada saat ini, kabut yang disebabkan oleh pertempuran telah sepenuhnya menghilang, dan penglihatan Longchen menjadi jelas. Hiu darah bertanduk emas itu berkumpul 50 meter di depannya, melihat ke arah tertentu. Di mata mereka, ada semacam mentalitas pemujaan. Tidak bagus, pasti ada binatang buas yang lebih kuat muncul. Jantung Longchen berdebar kencang saat pikiran ini muncul di benaknya. Pada saat ini, Yesuan juga datang ke arah Longchen. Ekspresinya juga agak cemas. Jelas bahwa dia juga menyadari bahwa bahaya yang lebih mengerikan sedang mendekat. Bahaya semacam ini jauh lebih mengerikan daripada bahaya selusin hiu darah bertanduk emas. Bahaya semacam ini dapat langsung merenggut nyawa Longchen. Tepat sebelum Yesuan mendekat, Longchen merasakan fluktuasi jiwa yang sangat besar ke arah tempat hiu darah bertanduk emas sedang beribadah. Aura yang menyesakan dilepaskan tanpa ampun, membuat orang merasa takut. Pada saat ini, seolah-olah itu sangat normal, seekor hiu kecil yang panjangnya sekitar 1,5 meter muncul dari laut. Ini adalah hiu perak kecil. Selain warna perak tubuhnya yang berbeda dari warna darah hiu darah bertanduk emas, hiu ini juga memiliki tanduk emas. Hiu perak bertanduk emas. Yesuan meneriakan nama ini dengan kaget. Ini adalah salah satu penguasa legendaris laut darah netter. Aku tidak menyangka dia benar-benar ada. Hiu perak bertanduk emas adalah raja tertinggi yang lahir dari hiu darah bertanduk emas. Kekuatannya berada di tingkat ketiga tingkat ilahi. Binatang netter tingkat dewa tingkat 3. Dengan kata lain, hiu perak bertanduk emas yang lucu ini yang panjangnya hanya 1,5 meter adalah seorang prajurit tingkat General Netterward. Seorang prajurit tingkat ini dapat membunuh Long Chen dan Yesuan dalam sekejap. Di hadapan hiu perak bertanduk emas ini, Long Chen dan Yesuan tidak memiliki sedikitpun perlawanan. Dalam sekejap, wajah mereka berubah sangat pucat. Orang-orang dari pasukan Netterward hanya bisa menebak keberadaan hiu darah tanduk emas. Jika mereka yakin akan keberadaannya, Yesuan mungkin tidak akan memprovokasi hiu darah tanduk emas sebelumnya. Pada akhirnya, penguasa super laut darah Netterward ini ditarik keluar. Melihat situasi saat ini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Long Chen tidak segugup Yesuan. Wajahnya pucat pasti karena dia tahu bahwa Dugu Jun ada di dekatnya. Dugu Jun sedang menuju Long Chen dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam waktu yang sangat singkat, Dugu Jun akan tiba. Pada saat ini, hiu tanduk emas dan perak sudah menatap Long Chen dan Yesuan. Kedua mata peraknya penuh dengan penolakan diam-diam. Hiu tanduk emas dan perak ini mungkin terlihat imut, tetapi ketika menatap matanya, bahkan Long Chen merasakan semacam ketakutan di dalam jiwanya. Itu bukan sekedar ketakutan, itu teror. Hiu tanduk emas dan perak ini pastinya adalah binatang iblis paling mengerikan yang pernah dilihat Long Chen. Binatang iblis seperti itu pasti sudah ada selama ribuan tahun. Itu pasti monster tua. Pada saat ini, Yesuan telah mencapai sisi Long Chen. Long Chen bersiap untuk membiarkannya memasuki alam kekosongan besar, tetapi sudah terlambat. Lingkaran perak tiba-tiba muncul di mata tanduk emas dan hiu perak, menuju ke arah Long Chen dan Yesuan. Meskipun sangat lambat, tetapi Long Chen dan Yesuan merasa seperti terpenjara sepenuhnya, tidak dapat bergerak sama sekali. Kematian begitu dekat dengan mereka berdua. Kamu Suan. Suara Dugu Jun terdengar sedih. Gejolak air laut disebabkan oleh amukan hiu tanduk emas dan hiu perak. Ketika Dugu Jun muncul, hiu tanduk emas dan hiu perak memusatkan perhatiannya pada Dugu Jun, yang berada pada level yang sama dengannya, dan melampiaskan amarahnya kepada Dugu Jun. Dalam situasi yang mendesak ini, Dugu Jun awalnya ingin membiarkan Long Chen dan Yesuan lolos dari bahaya terlebih dahulu, sementara dia bertarung sendirian. Namun, dia terlambat selangkah. Dalam turbulensi air laut yang gila, Long Chen dan Yesuan tersapu dalam waktu singkat. Dugu Jun awalnya ingin mengejar, tetapi penguasa super air laut, Golden Horn dan Silver Shark, menghalanginya. Karena mereka ada di sini, tidak akan mudah untuk pergi. Hiu tanduk emas dan hiu perak adalah kaisar super di wilayah laut ini. Tidak mudah untuk melarikan diri dari wilayahnya. Meskipun Dugu Jun adalah seorang ahli di puncak tingkat ketiga alam bela diri ilahi dan jauh lebih kuat daripada hiu tanduk emas dan hiu perak. Laut darah neter adalah wilayah hiu tanduk emas dan hiu perak. Secara alami, kekuatannya akan sangat berkurang. Dalam sekejap mata, Long Chen dan Yesuan tersapu oleh air laut yang bergolak. Pokoknya, aku sudah memberikan daun anak pada Yesuan. Dengan daun ibu yang diberikan oleh tuan kota, aku pasti bisa menyusulnya. Aku hanya berharap dia bisa selamat saat aku berhadapan dengan tanduk emas dan hiu perak. Dugu Jun memutuskan untuk berurusan dengan Golden Horn dan Silver Shark yang menyebalkan terlebih dahulu, lalu mencari Yesuan. Ketika dia meninggalkan rumah tuan kota, Yesuan memberinya daun ajaib. Itu adalah daun ibu. Daun anak dan daun ibu, ini adalah sejenis daun ajaib yang dapat merasakan keberadaan satu sama lain. Selama jarak antara keduanya tidak melebihi seratus ribu mil, mereka dapat merasakan satu sama lain. Yesuan memiliki daun anak yang diberikan oleh saudara perempuannya. Oleh karena itu, meskipun Dugu Jun tidak tahu kemana Yesuan pergi, ketika dia tenang, dia dapat mencari Yesuan. Sebelum itu, satu-satunya hal yang harus dilakukannya adalah mengusir Golden Horn dan Silver Shark yang menyebalkan. Mata Dugu Jun langsung berubah dingin. Ketika air laut bergolak, Longchen menyadari apa yang akan terjadi. Seluruh wilayah laut berada di bawah kendali Golden Horn dan Silver Shark. Dengan turbulensi air laut yang begitu besar, Longchen tidak dapat menahannya. Oleh karena itu, pada saat kritis ini, ia hanya dapat memastikan bahwa ia dan Yesuan tidak akan terpisah. Pegang aku. Dia mengulurkan tangannya. Seperti yang diharapkan, Yesuan juga menyadari hal yang sama. Keduanya saling berpegangan tangan. Pada saat berikutnya, mereka tersapu ke suatu tempat yang tidak diketahui di laut darah neter oleh dampak air laut yang besar. Kekuatan besar itu hanya menyebabkan Longchen dan Dugu Jun memar dan bengkak. Lengan mereka yang saling berpegangan hampir mengendur. Namun, pada saat kritis ini, keinginan seseorang untuk menang sangat kuat. Tanpa kekuatan untuk melawan, Longchen hanya bisa bertahan. Setelah sekitar satu jam, mereka berdua akhirnya dilarikan keluar dari area amukan Golden Horn dan Silver Shark. Area laut merah darah di sekitarnya mulai stabil. Gelombang tekanan air yang besar menekan mereka berdua. Bahkan dengan tubuh Longchen, sulit baginya untuk menahan tekanan besar dari air darah. Dengan susah payah, keduanya pun pulih dan menghela nafas lega. Kita telah mencapai dasar laut darah neter. Longchen merasa sangat gelap sehingga dia tidak bisa melihat apapun. Dia menyadari bahwa kakinya benar-benar menginjak tanah. Dari sini, dapat dilihat bahwa mereka telah mencapai dasar laut. Kakek Dugu benar-benar mengikuti kita. Hal ini membuat Yesuan sangat terkejut. Setelah merenung sejenak, dia melanjutkan, lupakan saja. Kali ini, kita berdua terlalu gegabuh. Kita tidak mengerti kengerian laut darah neter ini dan berpikir bahwa membunuh hiu darah tanduk emas akan baik-baik saja. Sekarang, kita harus bergegas dan melarikan diri dari laut darah neter ini, lalu menunggu kakek Dugu menemukan kita. Longchen juga merasa bahwa memang seharusnya begitu. Dia mengangguk. Pada saat ini, ketika mereka berdua hendak pergi, mereka tiba-tiba menyadari bahwa sepertinya ada cahaya merah iblis tidak jauh dari sana. Apa itu? Aroma yang menyegarkan tercium dari arah itu. Saat mencium aroma ini, mereka berdua merasakan ketenangan. Bahkan aroma di tubuh mereka pun tampak berangsur pulih. Teratai merah darah iblis. Mata Yesuan langsung berbinar. Ada apa? Longchen buru-buru bertanya. Aku tidak menyangka akan menemukan hal yang begitu baik di tempat ini. Klan Ye kami memiliki liontin giyok teratai merah. Legenda mengatakan bahwa liontin itu terbentuk dari teratai merah darah iblis. Tentu saja, mustahil untuk memiliki dua liontin giyok teratai merah. Namun, teratai merah darah iblis adalah ramuan ilahi kelas dua. Biji teratai yang terbentuk dari teratai merah darah iblis dapat diberikan kepada para alkemis untuk memurnikan berbagai jenis ramuan. Semuanya memiliki efek yang hebat. Efek terbesarnya adalah meningkatkan kemampuan persepsi dan pemahaman seseorang. Ini sangat penting. Longchen menggunakan mata iblis pemakan rohnya untuk melihat. Dalam jarak satu mil, tampaknya tidak ada bahaya. Ayo pergi dan lihat. Keduanya saling memandang dan bergegas menghampiri. Namun, saat mereka semakin dekat, Yesuan tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan kecewa, teratai merah darah iblis ini sebenarnya sudah mati. Tidak mungkin masih ada biji teratai lagi. Yang tersisa hanyalah cangkang. Meskipun hanya cangkang, ia tetap memiliki aroma yang menyegarkan. Namun, Longchen merasa bahwa teratai merah darah iblis ini agak aneh. Mereka berdua terus berjalan maju. Tak lama kemudian, mereka tiba di atas teratai merah darah iblis. Mereka dapat melihat bahwa teratai merah darah iblis ini berbentuk bulat, dengan diameter sekitar 10 meter. Lapisan luarnya masih berupa teratai merah iblis, sedangkan lapisan dalamnya sudah kering. Memang, benih teratai merah yang berharga itu sudah lama habis. Ayo pergi. Teratai merah darah iblis ini sudah tidak ada nilainya lagi. Yesuan berkata tanpa daya.